Melihat Wang Chen dan yang lainnya pergi, memperhatikan punggung mereka. Pada saat ini, semua orang yang hadir sedikit melamun. Siluet itu sombong dan dipenuhi aura yang tak tertahankan. Saat ini, seluruh perbatasan utara bergetar. Ketika Wang Chen dan kelompoknya akan menghilang dari pandangan semua orang, kerumunan menjadi gempar. Ya Tuhan, apakah dia menyatakan perang terhadap keluarga Namong? Apakah keluarga Wang menyatakan perang terhadap keluarga Namong? Itulah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak setiap orang. Kata-kata yang ditinggalkan Wang Chen sebelum dia pergi sangat mengejutkan semua orang. Wang Chen tidak diragukan lagi menyatakan perang terhadap keluarga Namong, menggunakan nama keluarga Wang untuk menyatakan perang terhadap keluarga Namong. Salah satunya adalah keluarga yang sedang naik daun seperti komet, yang lainnya adalah keluarga kuno yang telah ada selama seribu tahun. Sekarang, kedua keluarga ini berada di pihak yang berlawanan. Dari kejadian hari ini, terlihat jelas bahwa kedua keluarga ini tidak akan tenang sampai salah satu dari mereka meninggal. Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa tidak melihat keluarga Namong. Seperti yang diharapkan, pada saat ini, semua anggota klan Namong memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Penatua ketiga telah terbunuh, dan sekarang mereka menyatakan perang di depan semua orang di perbatasan utara. Bagi klan Namong, ini jelas merupakan tamparan keras di wajahnya. Melihat ekspresi anggota keluarga Namong, kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Orang-orang ini sungguh tidak beruntung. Mungkin, keluarga Namong sebenarnya tidak takut pada Wang Chen atau keluarga Wang. Bagaimanapun, sejarah seribu tahun bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Wang Chen dan keluarga Wangnya. Namun, menyinggung sosok kuat seperti Wang Chen pasti akan menimbulkan banyak masalah bagi keluarga Namong. Jika mereka bertarung langsung, kerugian mereka pasti tidak sedikit. Dengan bakat Wang Chen, ketinggian apa yang akan ia capai dalam 5, 10, atau 20 tahun. Saat itu, kemana keluarga Namong akan pergi? Tidak ada yang bisa menebak. Hanya bisa dikatakan bahwa keluarga Namong telah mendapat masalah besar. Menyinggung sosok seperti itu pasti akan membuat mereka tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Di benua langit yang mendalam, Anda dapat menyinggung ahli kelas 1. Tetapi jika Anda tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa Anda dapat membunuh pihak lain, Anda tidak boleh menyinggung orang dengan prospek yang tidak terbatas. Ini adalah sesuatu yang disepakati semua orang. 300 tahun yang lalu, Klan G, salah satu klan teratas di perbatasan utara, menyinggung seorang jenius pada saat itu. Akibatnya, seluruh Jiklan dihancurkan oleh jenius itu 30 tahun kemudian. Meskipun mereka binasa bersama, Klan G harus membayar mahal untuk itu. Kini, masalah yang dihadapi keluarga Namong lebih serius dibandingkan masalah yang dihadapi keluarga G. Memikirkan bakat Wang Chen, semua orang menghela nafas. Dan keluarga Wang, itu tidak terbatas. Tidak hanya Wang Chen yang jenius, tetapi ada juga Wang Yan, si jenius yang berada di peringkat kedua di papan peringkat harimau. Selain itu, mereka memiliki sekelompok pemuda jenius. Menyinggung klan seperti itu tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang tidak bijaksana bagi klan Namong. Kombinasi dua bersaudara, Wang Yan dan Wang Chen, membuat semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Ketika mereka melihat keluarga Namong, mau tak mau mereka memiliki sedikit rasa sadenfrude atau simpati di mata mereka. Kali ini, klan Namong berada dalam masalah besar. Bajingan, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan melakukannya. Klan Namongku tidak akan pernah melepaskanmu. Merasakan ekspresi aneh dari kerumunan dan kata-kata yang ditinggalkan Wang Chen sebelum dia pergi, Namong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan keras saat ini. Namun, di mata orang banyak, aumannya tidak berbeda dengan auman orang bodoh. Sebelumnya, ketika klan Namong berulang kali ditampar wajahnya dan bahkan sesepu mereka dibunuh, sebagai tuan muda klan Namong, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan bersembunyi di tengah kerumunan seperti kura-kura. Sekarang setelah Wang Chen pergi, orang ini benar-benar tahu cara melompat keluar dan mengaum dengan marah. Ini sungguh memalukan. Ayo kembali ke klan. Merasakan tatapan menghina dari kerumunan, wajah Namong Yu menjadi semakin pucat saat dia meneriaki orang-orang di sekitarnya. Matanya dipenuhi kebencian. Wang Chen, sangat baik, karena Anda berani menantang klan Namong, keluarga Wang menunggu untuk dimusnahkan. Namong Yu berpikir keras di dalam hatinya. Bagaimana kekuatan klan Namong bisa dilihat olehnya, Wang Chen? Bagaimana kentang goreng kecil dari perbatasan utara ini bisa menembusnya? Namong Yu mencibir di dalam hatinya. Jadi bagaimana jika dia adalah kaisar bela diri ke delapan? Klan Namong mereka tidak kekurangan mereka. Apakah mereka benar-benar mengira bahwa mereka masih klan Namong di perbatasan utara? Memikirkan dukungan dari klan Namong, wajah Namong Yu berubah seram. Orang-orang yang memandang klan Namong sebagai lelucon pasti akan menyesalinya suatu hari nanti. Pada saat itu, orang-orang ini harus menangis dan berlutut untuk meminta maaf kepada klan Namong. Sekolah Sing Chen. He he, Wang Chen, saya ingin Anda melihat orang-orang di sekitar Anda mati satu per satu. Namong Yu merencanakan dengan kejam di dalam hatinya. Sekolah Sing Chen. Setelah kembali kali ini, mereka tidak akan bisa melindungi diri mereka sendiri. Pada saat itu, mari kita lihat bagaimana orang-orang ini memandang rendah klan Namong dan betapa sombongnya Wang Chen. Nak, kamu baik-baik saja. Meninggalkan ruang kosong, Dongfang Yu Hao melihat wajah Wang Chen pucat dan bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja, aku akan pulih setelah istirahat beberapa hari. Wang Chen tersenyum pahit dan berkata. Mem, itu bagus juga. Kembalilah dan istirahatlah dengan baik. Minumlah pil ini, ini akan sangat membantu lukamu. Mendengar kata-kata Wang Chen, Dongfang Yu Hao menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan menghela nafas. Kalian tidak perlu mengikutinya. Biarkan anak ini beristirahat dengan baik. Kalian kembali dulu. Dongfang Yu Hao memandang Wang Yan dan Dong Hao dan berkata. He he, saudaraku, kami berangkat dulu. Nanti, kami pasti akan pergi ke kota dosa untuk minum dan ngobrol denganmu. Mendengar perkataan Dong Hao, Dong Hao berkata lugas. Mem, aku akan pergi bersamamu ketika waktunya tiba. He he, saat ini, kami adalah tetua tamu. Zhou Wei juga tertawa. Karena mereka memilih untuk mendukung Wang Chen, mereka telah membuat keputusan paling bijaksana. Baiklah, mendengar perkataan keduanya, Wang Chen menganggupkan kepalanya dan berkata. Kali ini, pembukaan Istana Awan Ungu telah berakhir. Mulai hari ini dan seterusnya, anggota dari berbagai sekte dan keluarga secara bertahap akan meninggalkan Istana Awan Ungu. Wang Chen tahu betul bahwa kali ini, dia membutuhkan setidaknya dua atau tiga hari untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Saat dia keluar, Dong Hao dan Zhou Wei pasti sudah pergi, jadi ini bisa dianggap sebagai perpisahan. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Dong Hao dan Zhou Wei, Wang Chen mengikuti Dong Fang Niu Hao dan Wang Yan kembali ke halaman mereka. Adapun Han Yuksuan, dia melihat kepergian Wang Chen dengan ekspresi yang rumit. Tampaknya tidak ada titik temu di antara keduanya. Melihat bagian belakang sosok yang pergi, Han Yuksuan merasakan matanya menjadi masam dan dia ingin menangis. Jika dia melewatkannya, dia akan merindukannya selamanya. Kata-kata Yuxin Yan terus terngiang-ngiang di telinga Han Yuksuan. Benar sekali, jika dia melewatkannya, dia akan merindukannya selamanya. Memikirkan hal ini, Han Yuksuan menggigit bibirnya, berbalik dan berjalan ke belakang dengan langkah kecewa. Merasakan kepergian Han Yuksuan, Wang Chen sedikit tersesat. Mereka berdua sudah seperti orang asing sekarang, dan mereka bahkan terlihat pelit dengan kata-kata perpisahan. Memikirkan hal ini, Wang Chen menggelengkan kepalanya dan menunjukkan senyuman pucat dan pahit. Kembali ke halaman, Dong Fang Niu Hao dan Wang Yan tidak mengganggu Wang Chen, sementara Wan Zhe dan Flaming Moon berdiri di depan pintu Wang Chen untuk membantu melindungi Wang Chen. Bagaimanapun, mereka telah menyinggung keluarga Namong hari ini, dan mereka tidak tahu apakah mereka akan mengirim orang untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, Wan Zhe memilih untuk melindungi Wang Chen, dan Flaming Moon melakukan hal yang sama. Off! Kembali ke kamarnya dan menutup pintu, Wang Chen akhirnya tidak tahan dengan darah yang bergolak di tubuhnya dan memuntahkan setegup darah. Pertempuran yang terus-menerus telah menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan pada Wang Chen. Hal ini terutama terjadi dalam pertempuran melawan Namong Mu. Bagaimana mungkin artis bela diri kerajaan peringkat ke-8 bisa diremehkan? Meskipun dia telah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, kekuatan Wang Chen paling banyak setara dengan artis bela diri kerajaan peringkat ke-7. Ini adalah sesuatu yang bisa dirasakan dengan jelas oleh Wang Chen setelah bertarung dengan Namong Mu. Dia telah meremehkan perbedaan kekuatan antara royal martial artis. Jika bukan karena langkah tari surgawi, jika bukan karena Namong Mu yang lengah oleh ledakan lampu hijau Wang Chen, jika bukan karena keberuntungan Wang Chen, mustahil baginya untuk mengalahkan Namong Mu. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Jika Wang Chen bertarung dengan Namong Mu lagi, ada kemungkinan besar dia akan kalah. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi Wang Chen. Saat ini, kekuatannya tidak dapat menandingi artis bela diri kerajaan peringkat ke-8. Bahkan artis bela diri kerajaan peringkat ke-7 pun akan sulit. Jika dia tidak mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, hanya mengandalkan delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya, dia paling banyak bisa bersaing dengan artis bela diri kerajaan peringkat ke-5. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Kekuatan? Kekuatannya masih belum cukup. Memikirkan gunung Donglin, memikirkan musuh di daratan tengah, alis Wang Chen berkerut. Masih banyak yang perlu dia lakukan, jalan masih panjang di depannya. Sambil menghela nafas, Wang Chen menyeka darah di sudut mulutnya dan berjalan ke tempat tidurnya. Dia duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Kerusakan yang disebabkan oleh celestial dan steps terlalu besar. Mengaktifkan kekuatan garis keturunannya untuk jangka waktu yang lama bahkan lebih membebani tubuhnya. Ini adalah pelajaran yang dipelajari Wang Chen. Kecuali jika itu adalah situasi hidup atau mati, dia akan menghindari penggunaan kedua kemampuan ini sebanyak mungkin. Menelan pil emas yang diberikan Oriental New Hao kepadanya, Wang Chen membenamkan dirinya dalam kultivasi. Saat pil memasuki perutnya, energi lembut dengan cepat mengalir ke seluruh tubuhnya. Otot, tulang, kulit, dan daging Wang Chen semuanya menikmati makanan seperti ini. Di bawah katalisis Wang Chen, kemanjuran obat ditingkatkan secara ekstrim. Setelah dua hari penuh, Wang Chen keluar dari pengasingan. Dengan bantuan pil, luka-lukanya telah sembuh total dan tidak ada masalah lagi. Faktanya, setelah melalui pertarungan hidup atau mati, kekuatan Wang Chen sedikit meningkat. Meski tidak terlihat jelas, dia bisa merasakan peningkatannya. Pertarungan antara hidup dan mati selalu bisa membawa kemajuan tercepat bagi seseorang. Ini adalah sesuatu yang bisa dirasakan dengan jelas oleh Wang Chen. Sepertinya sudah waktunya mencari beberapa bahan untuk menyempurnakan beberapa pil penyembuhan. Memikirkan efek pilnya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Di masa depan, pertarungannya akan menjadi semakin sulit, semakin mendebarkan. Pil penyembuh sangat diperlukan. Bell Milk jelas tidak mudah ditemukan, jadi pil penyembuh adalah pilihan terbaik. 682. Istana Awan Ungu yang dibuka setiap tiga tahun sekali akhirnya ditutup. Kali ini, dari seratus orang yang memasuki Istana Awan Ungu, hanya 53 orang yang berhasil kembali. 47 orang sisanya kehilangan nyawa, yang kurang lebih membuat perjalanan ke Istana Awan Ungu ini sedikit kelabu. Di antara 47 orang yang berhasil kembali, hanya delapan di antaranya yang memperoleh sesuatu dari Istana Awan Ungu. Di antara mereka, Wang Chen, Wan Zhe, Wang Yan, Dong Hao, Zhou Wei, dan Han Yuksuan menempati enam kursi. Di antara mereka, hasil panen Wang Chen tentu saja yang paling melimpah. Saat Istana Awan Ungu ditutup, semua orang meninggalkan Istana Awan Ungu satu demi satu dan kembali ke sekte atau keluarga masing-masing. Tentu saja yang paling layak untuk dibicarakan di Istana Awan Ungu kali ini adalah kisah Wang Chen melawan tiga kaisar bela diri, terutama kisah Wang Chen yang membunuh kaisar bela diri peringkat delapan. Ini menyebar ke setiap sudut perbatasan utara dalam waktu singkat. Hal ini membuat reputasi Wang Chen tidak terukur. Ia menjadi sosok paling kuat di perbatasan utara dan incaran semua generasi muda seniman bela diri. Meskipun Wang Chen masih menduduki peringkat ke-10 di Tiger Leaderboard, tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Beberapa orang bahkan menempatkannya di posisi tiga teratas Tiger Leaderboard. Wang Chen tidak peduli dengan semua ini. Nak, ketika tiba saatnya kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan kaisar bela diri peringkat 9, pergilah ke benua tengah. Garis perbatasan utara sama sekali tidak bisa menjebakmu. Saat ini, di Kerajaan Azure Moon, Dongfang Miuhau memandang Wang Chen dan berkata dengan emosi. Sudah lima hari sejak mereka meninggalkan Istana Awan Ungu, Wang Chen dan kelompoknya tiba di Kerajaan Azure Moon. Pada saat ini, akhirnya tiba waktunya bagi kelompok untuk berpisah di persimpangan jalan ini. Setelah perjalanan ke Istana Awan Ungu, Wang Chen diam-diam telah mengubah rencana awalnya. Dia awalnya berencana untuk pergi langsung ke Kota Naga Hitam setelah perjalanan ke Istana Awan Ungu, ke Laut Meterward, dan untuk menemukan makam misterius itu. Namun, perubahan mendadak memaksa Wang Chen mengubah rencana awal mereka. Di Gunung Donglin, Sekte Carefri telah bergabung dengan beberapa sekte kecil dan mulai memandang sekolah Singchen dengan iri. Faktanya, banyak orang sudah mulai berkumpul. Suasana badai yang akan datang memaksa Wang Chen mengesampingkan rencananya untuk sementara waktu. Adapun Wang Yan, atas permintaan Dongfang Niu Hao, dia langsung pergi ke Benua Tengah. Oleh karena itu, perjalanan ke makam ini hanya bisa dikesampingkan untuk sementara waktu. Bagaimanapun, Zhang Hu, Beruang Hitam, dan Sun Yifan belum mengirimkan berita spesifik apapun dari Kota Naga Hitam. Pulau yang ditandai dipetas sangat sulit untuk didekati. Tanpa dukungan kekuatan tempur yang kuat, mustahil untuk mendekat. Kepergian Wang Yan tidak diragukan lagi telah menunda rencana mereka. Ia mendengar perkataan oriental Niu Hao, Wang Chen menganggup dan menjawab dengan suara yang dalam. Benua Tengah Berpikir bahwa Wang Yan akan pergi ke Benua Tengah, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Itu adalah tempat yang cepat atau lambat harus dia datangi. Setelah berpisah dengan Wang Yan dan yang lainnya, Wang Chen membawa Wan Zee dan langsung menuju sekolah Singchen. Menghadapi badai yang akan datang, sekolah Singchen telah bersiap sepenuhnya. Hampir semua murid sekolah Singchen yang berlatih di luar telah dipanggil kembali ke sekolah Singchen. Bahkan Siang Kian Kan, K.R., Kuang Ren, Zee Lan, dan lainnya yang berada di Kota Nevas tidak dapat menghindari dipanggil kembali ke sekolah Singchen. Perang besar perlahan-lahan mendekati mereka. Di ringi gempuran badai ini, perbatasan utara sudah diselimuti lapisan bayangan abu-abu. Suasananya sangat berat, itu menyesakkan. 15 hari kemudian, Wang Chen dan Wan Zee kembali ke sekolah Singchen. Pada saat ini, hampir semua murid yang jauh dari sekolah Singchen telah dipanggil kembali. Tahun ini, jumlah murid luar di sekolah Singchen telah mencapai 317, dan jumlah murid dalam mencapai 153. Totalnya ada 470 orang. Hal ini membuat sekolah Singchen tampak lebih hidup. Namun, di hadapan sekte seperti Gunung Donglin dan Sekte Carefree, 470 orang ini tampak tidak berarti. Kembalinya Wang Chen ke sekolah Singchen tentu saja menimbulkan keributan. Kini, nama Wang Chen mengguncang perbatasan utara. Di sekolah Singchen, dia telah menjadi teladan bagi semua orang untuk belajar. Hal ini terutama berlaku bagi anggota sekte luar, yang mengejar kakak senior legendaris ini secara ekstrim. Wang Chen telah menjadi pembawa bendera generasi muda sekolah Singchen. Kembalinya Wang Chen mencapai klimaks di sekolah Singchen. Pada hari dia kembali ke sekolah Singchen, Wang Chen dipanggil ke ruang konferensi sekte dalam dan melakukan diskusi tatap muka dengan semua tetua dan tetua terhormat dari sekolah Singchen sepanjang sore. Pada saat ini, di hadapan tentara sekutu yang dipimpin oleh Gunung Donglin dan Sekte Carefree, suasana berat menyelimuti udara di dalam sekolah Singchen. Seluruh 470 orang di sekolah Singchen bersiap untuk berperang. Tiga hari kemudian, sekolah Singchen mengadakan pertemuan umum di lapangan umum Sekte Dalam. Di dalam sekolah Singchen, semua murid berkumpul. Lima tetua dan sembilan tetua terhormat dari sekolah Singchen juga hadir. Hal ini menambah kehidmatan sidang umum ini. Lagi pula, tidak mungkin bagi para tetua yang dihormati untuk menghadiri pertemuan umum biasa di sekte tersebut, terutama ketika kesembilan tetua hadir pada waktu yang sama. Ini hampir mustahil. Tujuan sidang umum ini sangat sederhana. Itu untuk mengumumkan suatu hal yang sangat penting. Saat semua orang hadir, pemimpin sekte sekolah Singchen, Tai Yunsong, memandang semua orang dan berkata perlahan, hari ini adalah hari upacara akbar sekolah Singchen. Setelah seribu tahun berkembang, sekolah Singchen berdiri tegak di perbatasan utara. Namun, tidak ada kekurangan bajingan di perbatasan utara yang mengincar sekolah Singchen kita dengan iri. 30 tahun yang lalu, sekolah Singchen kami bersembunyi dari dunia selama 30 tahun di hadapan tentara sekutu. Hari ini, 35 tahun kemudian, sekolah Singchen kita sekali lagi menghadapi provokasi para bajingan. Martabat sekolah Singchen kita tidak boleh dilanggar. Mereka yang berani menyinggung kita akan dibunuh tidak peduli seberapa kuat mereka. Kata-kata sederhana ini menunjukkan aura mendominasi yang tak tertandingi. Kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Berjuang, bertarung, bertarung. Mengikuti kata-kata Tai Yunsong, serangkaian raungan marah datang dari bawah. Mereka terikat bersama, baik atau buruk. Dalam menghadapi bahaya, semua orang di sekolah Singchen bersatu menjadi satu. Mendengar raungan yang memekakkan telinga ini, Tai Yunsong mengungkapkan sedikit senyuman. Segera setelah itu, dia terbatuk ringan untuk memberi isyarat agar semua orang tenang dan melanjutkan. Seribu tahun yang lalu, sekolah Singchen kami hanya memiliki tiga penatua. Seratus tahun yang lalu, sekolah itu berkembang menjadi lima penatua. Hari ini, sekolah Singchen kami akan menambah penatua lainnya. Berbicara tentang hal ini, mata Tai Yunsong sedikit menyipit, memperlihatkan sedikit senyuman. Hua! Mendengar perkataan Tai Yunsong, semua orang yang hadir menjadi gempar. Semua orang tahu bahwa selama seratus tahun, sekolah Singchen hanya memiliki lima tetua sekte dalam dan dua tetua sekte luar. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata Tai Yunsong, mereka akan menambah sesepuh lagi hari ini. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Manakah dari tetua sekolah Singchen yang bukan orang yang sangat kuat? Sekarang mereka akan menambahkan orang lain, siapakah orang itu? Untuk sesaat, semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Sementara semua orang gempar, Tai Yunsong melanjutkan, Hari ini, sekolah Singchen kita akan melahirkan sesepuh ke enam di sekte dalam. Dia adalah. Berbicara tentang hal ini, Tai Yunsong berhenti sejenak, lalu pandangannya menyapu semua orang yang hadir. Tatapan ini sepertinya mampu menembus hati setiap orang. Di bawah tatapan ini, semua orang menahan nafas dan diam-diam menunggu hasilnya. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya di sekolah Singchen. Dalam seribu tahun terakhir, para tetua sekolah Singchen hanya berganti dua kali. Namun, setiap kali seorang tetua berganti, itu berarti sekolah Singchen telah mengambil langkah maju. Seribu tahun yang lalu, sekolah Singchen dikalahkan oleh Daratan Tengah dan harus pergi ke Perbatasan Utara. Saat itu, hanya ada tiga tetua. Sekolah Singchen telah mengasingkan diri dari dunia. Tiga ratus tahun yang lalu, jumlah penatua di sekolah Singchen bertambah menjadi empat. Sekolah Singchen telah muncul kembali dan berdiri di antara sekte kelas satu di Perbatasan Utara. Seratus tahun yang lalu, jumlah tetua di sekolah Singchen meningkat menjadi lima, dan sekolah Singchen juga telah berkembang menjadi sekte nomor satu di Perbatasan Utara. Siapapun dapat melihat bahwa setiap kali seorang penatua ditambahkan, sekolah Singchen akan maju. Sekarang, badai sedang terjadi. Menghadapi situasi seperti itu, sekolah Singchen telah menambahkan seorang penatua, mungkinkah? Hal ini pasti menyebabkan semua orang berspekulasi. Tetua ke-6 sekolah Singchen, Wang Chen. Di tengah suara diskusi, Tai Yunsong mengumumkan jawaban akhirnya. Produk. Jawaban ini seperti bom yang meledak di tengah kerumunan. Wang Chen, itu sebenarnya Wang Chen. Ya Tuhan, senior Wang Chen belum genap 20 tahun ini, kan? Dia benar-benar menjadi penatua di sekolah Singchen kita. Aku, aku tidak salah dengarkan. Wang Chen, sebenarnya itu Wang Chen. Dia baru berada di sekte tersebut kurang dari lima tahun, dan dia benar-benar menjadi tetua ke-6 sekolah Singchen kita. Pada saat itu, di garis depan kerumunan, Wang Chen, yang berdiri di antara murid inti, menjadi fokus perhatian semua orang. Wang Chen, pria yang memasuki sekolah Singchen kurang dari lima tahun, telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Dia sebenarnya telah menjadi tetua ke-6 sekolah Singchen. Berita ini tentu saja membuat gelisah semua orang. Meskipun semua orang tahu bahwa para tetua sekolah Singchen akan lahir di antara murid inti atau murid langsung. Tapi sekarang, peringkat Wang Chen di antara murid inti bukanlah yang nomor 1. Masih banyak orang di depan Wang Chen. Meskipun kekuatan Wang Chen cukup baginya untuk menduduki peringkat 3 besar, atau bahkan kedua, di antara murid inti. Bagaimanapun, murid inti kedua, Yang Sa, hanya menunjukkan kekuatan seniman bela diri Kaisar peringkat 2 di turnamen Beijing. Namun sekolah Singchen masih memiliki murid inti nomor 1. Selain itu, dikatakan bahwa murid inti nomor 1 ini semakin kuat dan telah masuk ke dalam jajaran seniman bela diri Kaisar tingkat tinggi. Dia adalah kandidat terbaik untuk menjadi penatua, tapi sekarang. Semua orang memandang Wang Chen dengan tatapan rumid di mata mereka. Ada yang bingung, ada yang iri, dan ada yang emosional. Merasakan tatapan semua orang, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman pahit. Dia sudah mengetahui hasil ini tiga hari lalu. Tiga hari yang lalu, ketika dia kembali ke sekte, Wang Chen mengetahui berita ini pada pertemuan sore. Saat itu, dia juga kaget. Namun di bawah bujukan Tae Yun Song dan berbagai tetua, dia tetap menerimanya. Dia sudah lama mengharapkan pemandangan yang mengejutkan hari ini. Setelah pengumuman Tae Yun Song, Wang Chen perlahan keluar dari kerumunan dan menaiki platform tinggi selangkah demi selangkah. Mulai hari ini dan seterusnya, Wang Chen adalah tetua ke enam sekolah Singchen, dan menjadi salah satu eksistensi teratas di sekolah Singchen. Di peron, tanda pinggang Wang Chen diambil kembali oleh Tae Yun Song. Kemudian, dia menukarnya dengan tanda pinggang seorang tetua, yang mewakili identitasnya. 683. Setelah Wang Chen dipromosikan menjadi tetua ke enam, kerumunan menjadi gempar. Setelah keterkejutan dan kengerian awal, penonton secara bertahap menerima hasil ini. Memang benar, Wang Chen telah menjadi pembawa standar generasi muda. Kekuatannya tidak dapat disangkal. Dalam beberapa hari terakhir, berita di perbatasan utara telah menyebar dengan cepat bahwa Wang Chen telah membunuh Penatuwagu dari Gunung Donglin, seorang kaisar beladiri di puncak Orde kelima, dan tetua ketiga dari keluarga Namong, seorang kaisar beladiri. Di Orde ke-8, di Istana Awan Ungu. Kedua pencapaian ini telah sepenuhnya menunjukkan kekuatan tempur Wang Chen. Seorang raja melawan tiga raja adalah kejadian langka dalam sejarah perbatasan utara. Wang Chen memang memiliki kekuatan untuk duduk di posisi ini. Dia disambut dengan sorak-sorai dan suara riuh. Setelah pengumuman bahwa Wang Chen telah menjadi tetua ke-6, pertemuan berakhir, dan semua orang mulai mempersiapkan pasukan koalisi yang dapat menyerang kapan saja. Adapun Wang Chen, setelah menjadi penatua, itu berarti dia telah masuk ke dalam jajaran pemimpin sekolah Sing Chen. Pada saat ini, di ruang konferensi inti sekte dalam, semua tetua dan tetua terhormat dari sekolah Sing Chen telah berkumpul. Sebagai tetua ke-6, Wang Chen duduk di ujung meja. Pasukan koalisi Gunung Donglin dan sekte Carefri telah memasuki kerajaan Tianfeng, dan mereka berkumpul ke arah ini. Tai Yunsong berkata perlahan sambil melihat ke semua orang. Saat ini, tidak ada sedikitpun kekhawatiran di wajahnya. Ia tampil sangat tenang, menampilkan aura seorang pemimpin yang hebat. 300 dari Gunung Donglin, 300 dari sekte Carefri, dan 600 dari 4 sekte kecil. Itu berarti pasukan berjumlah lebih dari seribu. Tetua ke-5 melaporkan situasi pasukan koalisi Gunung Donglin. Seribu tentara, sekolah Sing Chen kami akan menjadi tempat pemakaman mereka. Imam besar ke-8 mendengus dingin, tidak takut sedikitpun. He he, para bajingan ini sudah mulai bergerak. Huff, kali ini, mereka tidak akan bisa kembali. Penatua Agung meminta maaf dan mendengus dingin. 35 tahun yang lalu, sekolah Sing Chen kita bersembunyi dari dunia. Apakah mereka benar-benar mengira kita takut pada mereka? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menghancurkan fondasi sekolah Sing Chen dengan membunuh ratusan murid luar dan lusinan murid dalam kita? Saatnya memberi tahu mereka kekuatan sebenarnya dari sekolah Sing Chen kita. Tetua ke-2 mendengus dingin. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan kembalinya sekolah Sing Chen kita. Imam ke-2 bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum kilatan cahaya melintas di matanya. Garis perbatasan utara bergetar karena sekolah Sing Chen ku. Sekte Riang, Gunung East Woods. Karena mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka, kita bisa menghapus mereka dari perbatasan utara. Kata-kata imam besar bahkan lebih mendominasi. Sekolah Sing Chen kita akan menunjukkan kekuatan kita ke perbatasan utara. Mendengar diskusi para tetua, Tai Yun Song berdiri, cahaya dingin muncul di matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang harus dipahami harus diselesaikan. Jika bukan karena masalah di sana yang berlarut-larut, bagaimana para bajingan ini bisa bertahan sampai hari ini? Mari kita selesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Sudah waktunya sekte-sekte ini menghilang. Kata-kata Tai Yun Song bisa dikatakan mendominasi. Langsung mengumumkan penghancuran dua sekte besar di perbatasan utara dengan satu kalimat. Mengumumkan penghancuran beberapa sekte kecil bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Wang Chen bisa merasakan aura mendominasi yang terpancar dari tubuh Tai Yun Song. Melihat kepercayaan diri para tetua yang pantang menyerah, Wang Chen merasa sedikit bingung. Mudah untuk membayangkan betapa kuatnya pasukan yang terdiri dari seribu orang. Sekolah Sing Chen pasti mengalami kerugian besar, jadi mengapa mereka tidak khawatir sama sekali. Hal ini membuat Wang Chen sangat bingung. Saat Wang Chen merasa bingung, kata-kata Tai Yun Song menarik kembali pikiran Wang Chen. Hari ini, Wang Chen telah menjadi tetua ke-6 di Sekolah Sing Chen kami. Ada beberapa hal yang harus Anda ketahui. Mendengar kata-kata Tai Yun Song, jantung Wang Chen berdetak kencang, dan dia menata para tetua. Yang dia lihat hanyalah para tetua ini tersenyum dan tampak bangga. Saat Wang Chen merasa bingung, Tai Yun Song berkata dengan acuh-ta'acuh, keluar. Seolah-olah dia sedang berbicara di udara. Saat Tai Yun Song selesai berbicara, tiga orang keluar dari ruang dalam ruang konferensi. Ketiganya berusia di atas 40 tahun, dan yang tertua berusia sekitar 60 tahun. Namun, Wang Chen merasakan tekanan dari kelihayan mata mereka dan orang naga dan harimau yang mereka pancarkan. Seorang ahli, seorang ahli mutlak. Kekuatan ketiga orang ini jelas sangat mendominasi. Salam, para tetua. Saat ketiga orang itu muncul, pemandangan yang mengejutkan Wang Chen muncul. Duduk di dalam ruangan, selain Tai Yun Song dan sembilan tetua yang ditahbiskan, lima tetua sekte dalam semuanya berdiri dan menyapa ketiga orang itu. Hal ini membuat pikiran Wang Chen sedikit bingung sejenak. Status apa yang dimiliki lima tetua sekte dalam di sekolah Singchen? Mereka benar-benar membungku kepada ketiga orang ini, dan mereka sangat hormat. Ketiga orang ini sebenarnya adalah orang tua. Siapakah para tetua ini? Kita harus tahu bahwa meskipun lima tetua sekte dalam bertemu Tai Yun Song pada hari biasa, mereka mungkin tidak begitu hormat. Seketika, identitas ketiga orang ini menjadi hal yang paling membingungkan Wang Chen. He he, ini kakak kenamu. Hem, lumayan, punya prestasi seperti itu di usia muda, lumayan. Kaisar bela diri peringkat 2 membunuh Kaisar bela diri peringkat 8, dia dapat dianggap elit. Melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada lima tetua untuk membuang formalitas, tetua yang berusia lebih dari 60 tahun berkata perlahan. Saat dia mengatakan ini, tetua itu tersenyum pada Wang Chen. Pada saat yang sama, dia memandang Wang Chen dengan penuh arti. Penampilan ini membuat Wang Chen sedikit tersesat. Pandangan itu sangat dalam dan tak berdasar, seolah-olah itu adalah alam semesta, seolah-olah itu adalah lubang hitam yang bisa menelan segala sesuatu tentang Wang Chen. Seketika, pikiran Wang Chen terguncang. Seolah-olah jiwanya akan ditarik keluar. Di dalam dantian tengahnya, roh primordialnya berputar cepat dan merontah. Menarik. Merasakan situasi ini, Wang Chen basah kuyuk oleh keringat dingin. Dengan teriakan ringan, dia dengan cepat menahan pikirannya dan memasuki kondisi kembali ke satu. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen hanya bisa dianggap telah melepaskan diri dari tarikan pihak lain. Ketika dia sadar kembali, Wang Chen menyadari bahwa dia sudah basah kuyuk oleh keringat dingin. Sebuah pembangkit tenaga listrik, pembangkit tenaga listrik yang sangat kuat. Ketika Wang Chen menatap lelaki tua itu lagi, ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Tarikan mental seperti ini hanya terjadi ketika Wang Chen bertemu Tai Yun Song untuk pertama kalinya. Namun, pada saat itu, Wang Chen hanyalah seorang seniman bela diri sejati, dan pikirannya jauh lebih lemah daripada sekarang. Sekarang, Wang Chen sudah menjadi seniman bela diri kaisar, dan kekuatan pikirannya bukanlah sesuatu yang bisa dipahami orang biasa. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen masih tersesat. Orang dapat melihat betapa kuatnya pihak lain, dan betapa menakutkannya energi roh primordialnya. Hah! Melihat Wang Chen kembali sadar begitu cepat, tetua itu menjadi bingung. Para tetua lainnya memandang Wang Chen dengan heran. Ekspresi mereka rumit. Bagus sangat bagus. Sangat bagus. Setelah beberapa saat, tetua itu mengalihkan pandangannya dan menganggup ke arah Wang Chen sambil tersenyum. Dengan senyuman ini, suasana khidmat dari sebelumnya menghilang. Hahaha! Lumayan! Nak! Lumayan sama sekali. Karena yang lebih tua bilang begitu, tidak mungkin salah. Konsekrator ke-8 juga tertawa dan memandang Wang Chen dengan sedikit rasa puas. Untuk sesaat, semua tetua memandang Wang Chen dengan rasa puas dan kagum. Adegan ini membuat Wang Chen sangat bingung. Namun, apa yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkan Wang Chen. Dia melihat bahwa Tai Yun Song sebenarnya telah menyerahkan kursinya kepada yang lebih tua. Baiklah, Yun Song, ceritakan padanya tentang sejarah sekolah Sing Chen kita. Setelah duduk, sesepu itu berkata kepada Tai Yun Song perlahan. Mendengar kata-kata tetua itu, Tai Yun Song menganggup dan menatap Wang Chen. Wang Chen, sekarang kamu punya hak untuk mengetahui tentang sejarah sekolah Sing Chen ku. Aku akan menjelaskannya kepadamu dengan benar. Mendengar perkataan Tai Yun Song, dia langsung mendengarkan dengan penuh perhatian. Sekolah Sing Chen saya adalah sekte yang telah ada selama 10 ribu tahun. Setelah ribuan tahun berkembang, sekolah Sing Chen saya telah menjadi sekte teratas di benua langit yang mendalam. Seribu tahun yang lalu, sekolah Sing Chen saya memiliki leluhur jenius yang sangat berbakat. Ling Yu Di bawah kepemimpinan senior Ling Yu, sekolah Sing Chen saya maju dan berkembang menjadi sekte nomor satu di benua langit yang mendalam. Pada saat itu, sekolah Sing Chen saya adalah pemimpin di benua langit yang mendalam. Sekolah Sing Chen saya memiliki 100 ribu murid dan menguasai dunia. Kami sempat menjadi pusat perhatian untuk sementara waktu. Berbicara tentang masa lalu sekolah Sing Chen, Tai Yun Song tampak bangga. Semua tetua di ruangan itu juga tampak bangga. Kemuliaan masa lalu sekolah Sing Chen jelas cukup membuat setiap anggota sekolah Sing Chen merasa bangga. Namun, nada bicara Tai Yun Song berubah saat dia melanjutkan dengan nada serius. Sayangnya, seribu tahun yang lalu, sekolah Sing Chen saya mencapai masa kemasannya, tetapi puncak kemakmuran pasti akan jatuh. Banyak sekte dan klan yang mendambakan dan iri pada kami. Ketika Senior Ling Yu ada di sini, para bajingan ini tidak berani menyinggung perasaan kami. Sayangnya, kemudian, karena harta karun yang besar, leluhur Ling Yu diserang oleh kekuatan gabungan beberapa klan kuno. Klan kuno seperti Wan Jia bergabung. Mereka bersekutu dengan puluhan seniman bela diri terkemuka di benua tengah untuk menyerang Senior Ling Yu. Kalah jumlah, Senior Ling Yu membunuh 6 artis bela diri dewa, 8 artis bela diri kaisar, dan 13 artis bela diri suci sebelum melarikan diri dengan luka berat. Tidak lama setelah kembali ke sekte tersebut, dia meninggal. Hanya Star Bodhi Tier yang tersisa untuk kita. Setelah Senior Ling Yu meninggal, beberapa bajingan di sekolah Sing Chen benar-benar menghianati dan melarikan diri. Dengan Ketua Konsekrator dan Tetua Agung pada saat itu sebagai pemimpin, mereka memimpin hampir separuh orang meninggalkan sekolah Sing Chen dan mendirikan sekte mereka sendiri, dan mengabaikan kami. 50 ribu orang yang tersisa melancarkan serangan balik di bawah ketekunan para Tetua, mengakibatkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, sekolah Sing Chen saya kalah jumlah oleh kekuatan gabungan dari puluhan sekte, klan, dan klan kuno. Menghadapi kekuatan gabungan ratusan ribu tentara, kami akhirnya jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan melarikan diri ke Gunung Sainte dengan kekalahan. Setelah melarikan diri dari pengepungan yang berat, sekolah Sing Chen saya hanya tersisa 30 ribu orang. Terpaksa menemui jalan buntu, kami melarikan diri ke dataran ratapan dan menyeberangi dataran ratapan ke perbatasan utara. Dalam proses melintasi dataran ratapan, kami kehilangan lebih dari 2 per 3 penduduk kami. Ketika kami mencapai perbatasan utara, hanya tersisa kurang dari 8 ribu orang. Setelah memasuki perbatasan utara, kami dikepung oleh pasukan lokal. Bahkan beberapa sekte di benua tengah tidak mau membiarkan sekolah Sing Chen saya terus ada, jadi mereka mengirim orang untuk memburu kami. Di bawah perburuan berulang kali, sekolah Sing Chen saya menderita kerugian besar. Ketika sekolah Sing Chen saya akhirnya berdiri sendiri, hanya tersisa kurang dari 3 ribu orang. Ini adalah sekolah Sing Chen saat ini. Berbicara tentang semua ini, semua orang menghela nafas tanpa henti. Untuk sesaat, suasananya sangat suram. 684. Wang Chen juga membelalakan matanya karena terkejut. Dia tidak menyangka, ternyata seperti ini. Ini sangat berbeda dari apa yang dikatakan Lin San padanya. Apa yang sedang terjadi? Namun, Wang Chen segera mengerti. Saat itu, Lin San telah jatuh lebih awal dari Ling Yu, dan hanya ada dalam bentuk jiwa. Dia pasti mendengar berita itu secara kebetulan, dan berita itu tidak seakurat yang dia dengar dari sekolah Sing Chen. Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Memikirkan masa lalu, sekolah Sing Chen berdiri di puncak benua langit yang mendalam, memerintah rakyat jelata dan memandang rendah ke langit. Di dalam sekte tersebut, ada 100 ribu orang, dan jumlah elitnya sama banyaknya dengan pohon di hutan. Betapa menakjubkannya, betapa mulianya hal itu. Siapa yang menyangka sekolah Sing Chen akan berkembang sedemikian rupa? Pasukan berjumlah 100 ribu orang meninggalkannya. Pemimpinnya, Ling Yu, meninggal, perselisihan internal, dan invasi eksternal. Sebagai pijakan, sekte nomor satu di benua langit yang mendalam hanya tersisa 3 ribu orang, dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh tragis, sungguh menyayat hati. Wang Chen sepertinya bisa melihat bayang-bayang pedang, ratapan jiwa, tangisan jiwa, dan darah yang menyatu menjadi sungai besar. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen terasa berat. Suasana di dalam ruangan pun semakin husuk. Untuk sesaat, semuanya menghela nafas. He he, tragis sekali ya. Namun, inilah yang dialami sekolah Sing Chen kami. Setelah sampai di perbatasan utara, hanya tersisa 3 ribu orang, namun kami tidak menyerah, tidak melepaskan kejayaan masa lalu, tidak melepaskan harga diri kami. Jadi, kami memilih untuk memulai dari awal lagi. Bagaimana kejayaan sekolah Sing Chen bisa hancur dalam sehari. Jadi, setelah membangun pijakan di perbatasan utara, kami memilih untuk bercocok tanam dan memulihkan diri. 3 ribu orang mengasingkan diri di lembah Ciliwain. Sayangnya, untuk membiarkan sekte tersebut lolos dari bencana, leluhur Ling Yu memasukkan sebagian besar seni bela diri dan metode kultivasi yang unggul ke dalam alam bintang, untuk menghindari pandangan tamak dari orang luar. Justru karena itu, fondasi sekolah Sing Chen kami tetap terpelihara, tetapi juga menghambat perkembangan sekolah Sing Chen. Setelah ratusan tahun mengasingkan diri, sekolah Sing Chen saya tidak banyak berkembang. Namun, warisan 10 ribu tahun sekolah Sing Chen kami bukannya sia-sia. Meski hanya tersisa 3 ribu saja. Namun, tidak ada kekurangan orang jenius di antara 3 ribu orang ini. Oleh karena itu, setelah 100 tahun mengasingkan diri, kami masih berhasil menciptakan sejumlah ahli. Adapun para ahli ini, mereka semua dikirim ke benua tengah untuk memulai tujuan besar menghidupkan kembali sekolah Sing Chen kami. Orang-orang ini juga merupakan tulang punggung sekolah Sing Chen saya. Setelah kembalinya sejumlah besar ahli ke benua tengah, kami mendirikan sekte baru di benua tengah. Namun, nama sekolah Sing Chen tidak dapat digunakan lagi. Itulah mengapa dinamakan sekte bintang bulan. Namun, sangat sulit untuk mendirikan sekte baru. Menghadapi rintangan dari segala sisi bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Selama ratusan tahun, sekte bintang luna telah mengalami bahaya dan rintangan yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya mendapatkan pijakan di benua tengah. Namun, mereka juga telah membayar harga yang sangat mahal. Untungnya, dia akhirnya mendirikan sebuah yayasan. Saat ini, sekte bintang luna memiliki lebih dari 300 murid dalam dan lebih dari seribu murid luar. Dibandingkan dengan sekte besar di benua tengah yang memiliki puluhan ribu orang, murid luar tidak dianggap penting. Namun, kekuatan orang-orang ini bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Fondasi sekolah luar Sing Chen terletak di sini. Wang Chen, hari ini, kami ingin memberitahu Anda bahwa sekte bintang luna adalah fondasi sebenarnya dari sekolah Sing Chen saya. Ini adalah kekuatan utama sebenarnya dari sekolah Sing Chen saya. Hari ini, tiga tetua yang datang ke sini adalah tetua dari sekte bintang luna. Adapun sekolah Sing Chen di perbatasan utara, kami hanyalah murid luar dari sekte bintang luna. Saya juga hanya salah satu dari delapan belas tetua sekte bintang luna. Adapun sembilan tetua yang ditahbiskan, dalam sekte bintang luna, mereka hanya enam dari tujuh puluh dua pelindung. Adapun murid dalam sekolah Sing Chen saya, termasuk Anda, serta dua murid luar, gigi kuning dan tulang layu, Anda delapan sekarang adalah enam dari tiga puluh enam tetua murid luar sekte bintang luna. Ini adalah sekolah Sing Chen yang sebenarnya. Sebagai seorang penatua, Anda berhak mengetahui semua ini. Anda juga memiliki tanggung jawab untuk membayar dengan darah dan keringat Anda demi pertumbuhan dan kejayaan sekolah Sing Chen. Melihat Wang Chen, Tai Yun Song berkata dengan emosional. Dalam sekejap, suasananya menjadi lebih husuk. Mendengar perkataan Tai Yun Song, mata Wang Chen membelalak. Sekte bintang luna, sekolah Sing Chen. Dia tidak menyangka akan ada hubungan seperti itu. Agar bisa bertindak kuat, sekolah Sing Chen sebenarnya telah mengalihkan fokusnya ke benua tengah. Wang Chen dapat membayangkan betapa besarnya kesulitan yang harus mereka lalui. Dia juga bisa membayangkan berapa banyak darah dan keringat yang harus dibayar sebuah sekte untuk mendapatkan pijakan. Terutama di tempat seperti benua tengah, di mana jumlah orang kuat sama banyaknya dengan pohon di hutan. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Yayasan sekolah Sing Chen yang berdiri selama 10 ribu tahun tidak sia-sia. Sekolah Sing Chen pasti akan bangkit. Wang Chen meraung marah di dalam hatinya, matanya dipenuhi tekat. Di saat yang sama, rahasia yang diungkapkan Tai Yun Song juga mengejutkan Wang Chen. Sekolah Sing Chen saat ini sebenarnya hanya sebuah sekte luar, namun sekolah Sing Chen, yang merupakan milik sekte luar dari sekte Star Luna, sudah berdiri di puncak perbatasan utara, sedangkan sekte Star Luna adalah sekte kelas 2 di benua tengah. Bisa dilihat betapa kuatnya benua tengah. 18 tetua sekte dalam, 36 tetua sekte luar, 72 pelindung, seberapa kuatkah sekte bintang luna, dan seberapa kuatkah benua tengah. Hati Wang Chen dipenuhi rasa ingin tahu. Lalu 35 tahun yang lalu, tapi dengan sangat cepat, seolah dia memikirkan sesuatu, Wang Chen mau tidak mau bertanya. Pada saat ini, setelah mengetahui seberapa kuat sekolah Sing Chen, Wang Chen merasa bingung. Dengan kekuatan seperti ini, mengapa sekolah Sing Chen menderita kerugian sebesar itu 35 tahun yang lalu? Apa alasan dibalik ini? 35 tahun yang lalu. Huff, 35 tahun yang lalu, sekte bintang luna menyambut baik kesempatan untuk berkembang di benua tengah. Ini adalah masalah penting, jadi hampir semua tetua dan tetua sekte dalam sekolah Sing Chen kami bergegas ke benua tengah untuk berkontribusi pada tujuan ini. Pada saat ini, sekte kecil yang dipimpin oleh Carefri Sek dan Donglin Mountain menyerang. Tentu saja, kami bukan tandingan mereka, tapi mereka juga tidak mendapatkan banyak keuntungan. Meskipun kami menderita kerugian besar, hal itu tidak sampai merugikan yayasan kami. Apakah orang-orang sale itu benar-benar berpikir bahwa sekolah Sing Chen adalah sesuatu yang dapat mereka tangani? Menanggapi keraguan Wang Chen, imam besar mendengus dingin, wajahnya dipenuhi niat membunuh. Jelas, dia masih ingat apa yang terjadi 35 tahun lalu. Itu benar. Jika kita tidak bergegas ke benua tengah, apakah menurutmu sekte kecil itu akan dapat merusak yayasan kita? Bermimpilah. Pendeta kedelapan juga berteriak keras. Ini membuat Wang Chen mengerti sepenuhnya. Dia tidak menyangka akan ada cerita mendalam seperti itu. Itu benar-benar membuat seseorang menghela nafas dengan emosi. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Pepata ini tidak akan pernah berubah. Meskipun sekolah Sing Chen telah menurun di benua tengah, sekolah ini masih merupakan keberadaan surgawi di perbatasan utara. Seekor harimau yang jatuh ke dataran akan diganggu oleh anjing. Pepata ini benar, tetapi kita harus melihat seberapa dalam lautan itu. Kalau hanya genangan air, harimau yang terjatuh ke dalam genangan air masih bisa dengan mudah mencabik-cabik anjing galak. Pepata ini memang benar. Mem, baiklah. Sekarang setelah kamu mengetahui secara kasar sejarah sekolah Sing Chen kami, perlahan-lahan kamu akan memahami secara spesifik di masa depan. Dengan bakat Anda, perbatasan utara tidak akan mampu menahan Anda. Benua tengah adalah langitmu. Elder Mo juga telah memberikan izinnya. Jika Anda mau, Anda dapat menuju ke sekte Star Luna untuk menerima pelatihan kapan saja dan mewujudkan ambisi Anda di perbatasan utara. Generasi muda sekolah Sing Chen bergantung pada Anda. Melihat Wang Chen terdiam, Tai Yun Song melanjutkan. Penatuamo yang dia maksud tentu saja adalah lelaki tua yang duduk di ujung meja. Mem, Wang Chen mengangguk saat mendengar kata-kata Tai Yun Song. Benua tengah, dia ingin pergi, tapi dia tidak akan langsung pergi dalam waktu singkat. Masih banyak hal yang harus dia lakukan di perbatasan utara. Gunung Donglin, klan Namong, hal-hal ini belum diselesaikan. Dia belum pergi ke makam itu. Keluarga Wang belum sepenuhnya berdiri di puncak perbatasan utara. Semua hal ini memaksa Wang Chen untuk memperlambat perjalanannya ke benua tengah. Namun, Wang Chen juga sangat jelas bahwa proses ini tidak akan memakan waktu lama. Mungkin itu akan selesai dengan sangat cepat. Baiklah, karena itu saja, ayo kita mulai urusannya. Setelah Tai Yun Song selesai, Penatuamo berdiri dan melihat semua orang yang hadir. Dia terbatuk ringan dan berkata, kali ini, prestise sekolah Sing Chen ditantang lagi. Saya tidak perlu banyak bicara tentang ini, semua orang tahu. Saya akan mempersingkatnya. Prestise sekolah Sing Chen tidak dapat dilanggar. Mereka yang menyinggung kita harus dihukum. Karena para bajingan itu tidak tahu apa yang baik bagi mereka, kali ini, kami akan merombak kartu di perbatasan utara. Sudah waktunya bagi sekolah Sing Chen untuk menunjukkan kekuatannya dan kembali ke mata dunia. Meskipun perkembangan sekte Stellar Luna di benua tengah tidak buruk, karena perbatasan utara ada di sini, mereka tidak bisa kehilangannya. Sekolah Sing Chen harus menjadi penguasa perbatasan utara. Ini adalah kesempatan sempurna untuk membuktikannya. Gunung Donglin, Sekte Riang, karena mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka, kita hancurkan saja mereka. Untuk perjalanan ini, sekte Stellar Luna telah mengirimkan tiga tetua, sembilan pelindung, delapan belas murid inti, dan tiga puluh enam murid dalam. Ditambah dengan kekuatan sekolah Sing Chen, itu sudah cukup untuk menghadapi para bajingan ini. Kata-kata Penatu Amo segera membangkitkan suasana hati semua orang. Tiga tetua, sembilan pelindung, delapan belas murid inti, dan tiga puluh enam murid dalam. Wang Chen mungkin tidak tahu apa artinya ini, tetapi mustahil bagi para tetua yang hadir untuk tidak mengetahuinya. Mendengar nomor ini, mata semua orang berbinar kegirangan. Kekuatan-kekuatan ini sudah pasti cukup untuk membuat perbatasan utara bergetar. Kebangkitan sekolah Sing Chen sudah tidak dapat dihentikan. Gunung Donglin, Sekte Riang, karena mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka, sudah waktunya mereka dihancurkan. Dalam sekejap, suasana menjadi semarak. Seolah memikirkan sesuatu, Penatua Agung bertanya kepada Wang Chen, Benar, Nak, bagaimana keadaanmu? Mendengar pertanyaan Tetua Agung, Wang Chen tersenyum dan berkata, Semuanya sudah siap. Kita bisa mulai kapan saja. Mem, bagus sekali. Karena badai sudah tiba, biarkan badai ini menjadi lebih ganas dan lebih gila lagi. Jadi bagaimana jika darah mewarnai lembah ciliwain menjadi merah? Jadi bagaimana jika jiwa memenuhi langit? Tai Yun Song berkata dengan gagah berani dengan kilatan dingin di matanya setelah mendapat konfirmasi dari Wang Chen. Ketika dia kembali ke kamarnya dari ruang konferensi, Wang Chen masih dalam keadaan sok. Rahasia sekolah Sing Chen telah melampaui ekspektasinya. Dia tidak menyangka bahwa Sekte Stellar Luna di daratan tengah adalah kekuatan utama Sekolah Sing Chen. Wang Chen akhirnya mengerti mengapa Sekolah Sing Chen menutup mata terhadap serangan gabungan gunung Donglin dan Sekte Carefri. Memang benar, warisan 10 ribu tahun Sekolah Sing Chen bukanlah sesuatu yang sia-sia. Kekuatan Sekolah Sing Chen bukanlah sesuatu yang bisa dilihat orang lain. Ini adalah kepercayaan dari Sekolah Sing Chen. Ketika dia memikirkan hal ini, Wang Chen merasa jauh lebih santai. Melihat langit malam di luar jendela, pandangan berkabut melintas di mata Wang Chen. Angin bertiup dan darah beterbangan. Kalau begitu, apa gunanya membiarkan darah mewarnai lembah angin dingin ini menjadi merah? Seolah-olah dia sedang bergumam pada dirinya sendiri, tetapi seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang lain. Saat ini, Wang Chen sangat serius, tetapi juga sangat melamun. Bagaimana, nak, bukankah aku mengatakan bahwa warisan Sekolah Sing Chen bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan? Huff, warisan 10 ribu tahun bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh para bajingan ini. Seolah dia tahu apa yang dipikirkan Wang Chen, bayangan Lin Zhan muncul di depan Wang Chen dan mendengus dengan ekspresi puas. Jelas, Lin Zhan telah mendengar percakapan antara Tetua dan Master Sekte di sore hari. Tanpa menunggu Wang Chen mengatakan apapun, Lin Zhan terus bergumam pada dirinya sendiri, sedikit kerinduan di matanya. Stellar Lunasek, saya tidak menyangka anak-anak kecil ini tidak membuat sekolah Sing Chen saya jatuh. He he, saya sangat menantikan hari saya pergi ke daratan tengah. Melihat bayangan Lin Zhan, hati Wang Chen sakit, dan dia mengungkapkan sedikit rasa bersalah. Setelah menghabiskan lebih dari 50 persen kekuatan spiritualnya, bayangan Lin Zhan sekali lagi menjadi ilusi. Dia tidak tahu apakah Irene memiliki buah spiritual azure. Memikirkan surat yang dia kirimkan beberapa hari yang lalu, Wang Chen memiliki sedikit harapan lagi di dalam hatinya. Ia berharap bisa mendapatkan buah spiritual azure secepatnya agar Lin Zhan bisa pulih. Saat Wang Chen sedang melamun, suara Lin Zhan terdengar lagi, dan dia terdengar sedikit bersemangat. Oh iya, nak, luangkan waktu. Karena masalah ini sudah beres, ayo jalan-jalan. He he, ayo kumpulkan beberapa barang. Saatnya memurnikan Giyok Surgawi dan Kayu Kiankun. Sudah waktunya untuk menggunakan Giyok Langit dan Kayu Langit dan Bumi, dua harta karun yang diperoleh dari Istana Awan Ungu. Mendengar kata-kata Lin Zhan, alis Wang Chen bergerak-gerak, dan dia langsung menjadi bersemangat. Dia sangat sibuk selama beberapa hari terakhir sehingga dia hampir melupakan masalah ini. Melihat ekspresi bersemangat Lin Zhan, Wang Chen mau tidak mau bertanya, memperbaiki persenjataan ilahi kehidupan. Persenjataan ilahi kehidupan apa? He he, benda itu dihitung sebagai apa? Itu bahkan tidak sebagus persenjataan energi esensimu saat ini. Dengan kekuatan mantra Kaisar Naga, seiring dengan peningkatan kekuatan Anda, kekuatan persenjataan energi esensi juga akan terus meningkat. Persenjataan ilahi kehidupan pada saat itu tidak ada apa-apanya di hadapan persenjataan energi esensi. Giyok Surgawi dan Kayu Kiankun tidak bisa disiasiakan seperti ini. He he he, nak, tunggu dan lihat saja. Saat saya mengumpulkan materi, saya akan membantu Anda menyempurnakan benda yang menantang surga. He he he. Beberapa hari ini, kamu memanfaatkan waktumu sebaik-baiknya dan menyempurnakan serta mengendalikan Raja Kalajengking itu. Itu hal yang bagus. Pada saat itu, masih akan sangat berguna. Terhadap keraguan Wang Chen, Lin Zhan meringkuk dan berkata dengan tidak peduli. Memang benar, persenjataan energi esensi tidak sedikit pun lebih buruk daripada persenjataan dewa kehidupan. Kayu Kiankun dan Giyok Surgawi tidak bisa disiasiakan untuk hal ini. Lin Zhan punya rencana besar di hatinya. Dan Wang Chen, mendengar kata-kata Lin Zhan, baru kemudian dia ingat bahwa masih ada Raja Kalajengking yang dipenjara di dalam Yin Yang Roulette. Dia hampir melupakan masalah ini. Dia percaya bahwa jika orang lain mengetahui masalah ini dan mengetahui perasaan malu Wang Chen saat ini, mereka pasti akan memiliki keinginan untuk membunuhnya. Raja Kalajengking, apa itu tadi? Itu adalah binatang iblis kuno, eksistensi yang sebanding dengan binatang dewa. Wang Chen sebenarnya melupakan hal yang menantang surga. Bukankah ini meminta pemukulan? N. Nak, tunggu sampai kamu mengaktifkan kekuatan garis darah bela diri ilahi dan mulai menyempurnakan makhluk kecil ini sesuai dengan kebutuhanku. Hal kecil ini memang tidak mudah untuk dihadapi, tapi pasti akan sangat membantu Anda di masa depan. He he, tidak boleh ada kesalahan. Saya perkirakan akan memakan waktu tiga hingga lima hari. Bagaimanapun, bahkan jika orang-orang dari Gunung Donglin itu membunuh, pada dasarnya tidak mungkin tanpa tiga sampai lima hari. Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyempurnakan Raja Kalajengking dengan benar. Lin Zhan terlihat bersemangat seolah-olah dia melihat masa depan yang cerah. Dengan sebuah rencana, Wang Chen kembali ke samping tempat tidur dan mulai berkultivasi. Adapun untuk menyempurnakan Raja Kalajengking, itu pasti tidak bisa diburu-buru. Dia masih harus melakukan beberapa persiapan. Paling tidak, dia membutuhkan tempat yang benar-benar aman. Dan, proses ini tidak boleh ada kesalahan sedikitpun. Oleh karena itu, tugas pertama Wang Chen adalah menyesuaikan kondisinya hingga tingkat terbaik. Saat Wang Chen memasuki kultivasi, energi esensi langit dan bumi dengan cepat berkumpul menuju Wang Chen dalam sekejap. Dengan bantuan mutiara bumi, kecepatan kondensasi energi esensi Wang Chen meningkat entah berapa kali lipat. Inilah manfaat mutiara bumi. Ini bisa membantu Wang Chen mempersingkat waktu kultivasi setidaknya setengahnya. Memikirkan mutiara bumi itu, hati Wang Chen dipenuhi dengan perubahan emosi. Ini juga bisa dianggap sebagai kesialan namongyu. Sepertinya hal baik ini tidak bernasib sama dengannya. Malam kultivasi membuat Wang Chen dipenuhi energi. Merasakan energi esensi sejati yang melimpah di tubuhnya, Wang Chen memiliki kehati-hatian yang tak terlukiskan. Pagi-pagi sekali, setelah pulih dari kultivasi, Wang Chen mengeluarkan napas keruh. Baru setelah itu dia mandi, lalu menuju aolah para tetua. Bagaimanapun, dia adalah seorang penatua. Oleh karena itu, tempat-tempat yang dilewatinya mau tidak mau menarik perhatian banyak orang. Setiap orang juga mengubah cara mereka memanggilnya kepada tetua ke-6. Ketika mereka melihat Wang Chen, tatapan semua orang menjadi rumit. Lagipula, rasanya agak canggung menyebut seseorang yang lebih muda dari dirinya sebagai orang yang lebih tua. Bahkan Wang Chen merasa tidak nyaman karena disapa seperti ini. Oleh karena itu, dia secara tidak sadar mempercepat langkahnya dan menuju aolah para tetua. Setelah menemukan Tai Yun Song dan menjelaskan keinginannya untuk berkultivasi, Tai Yun Song dengan sigap meminjamkan ruang rahasia di sekolah Xing Chen yang hanya dapat digunakan oleh pemimpin sekte kepada Wang Chen. Kemudian, setelah beberapa instruksi, Wang Chen tidak menunda dan langsung memasuki ruang rahasia. Wang Chen pernah menggunakan ruang rahasia ini sebelumnya, jadi dia sudah familiar dengannya. Ruang rahasia yang terbuat dari besi es mistik dapat menyembunyikan aura Wang Chen dengan sangat baik. Sesampainya di platform budidaya di tengah ruang rahasia, Wang Chen duduk bersila dan membiarkan energi esensi sejati beredar 36 kali di tubuhnya, menyesuaikan kondisinya ke kondisi terbaik. Pada saat ini, Wang Chen berteriak pelan, dan kekuatan garis keturunan yang telah lama muncul melonjak. Pada saat yang sama, hal itu disertai dengan Desolation Qi yang mendominasi dan Qi 10.000 bis. Dalam kata-kata Lin Zhan, menggunakan dua kekuatan ini untuk menekan perlawanan Raja Kalajengking. Wang Chen menyadari kekuatan garis darah bela diri ilahi dan Qi yang mendominasi 10.000 binatang, jadi dia tidak membantahnya. Saat kedua kekuatan ini meledak, seluruh ruang rahasia tiba-tiba menjadi kacau, dan suara siulan tidak ada habisnya. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen mengeluarkan botol putih kecil dari tempat penyimpanannya. Itu adalah botol yang berisi cairan giyok selai fain. Cairan giyok air liur yin sangat lembut dan memiliki efek perlindungan pada meridian dan pikiran. Oleh karena itu, ini pasti akan sangat membantu Wang Chen dalam hal-hal berikut. Ini juga merupakan permintaan Lin Zhan. Oleh karena itu, Wang Chen dengan cepat meneteskan setetes cairan giyok air liur yin ke dalam mulutnya, dan kemudian mulai memurnikan energi ini. Saat energi cairan giyok air liur yin dimurnikan, Wang Chen tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Yin yang roulette merasakan energi ini, Wang Chen berteriak pelan lagi, dan tangannya membentuk beberapa segel. Tiba-tiba, roulette yin yang muncul di depan Wang Chen. Bas dengungan-dengungan. Roulette yin yang mengeluarkan suara mendengung pelan, dan cahaya hitam dan putih bergantian, seolah-olah sangat bersemangat. Di tengah yin yang roulette, kalajengking putih seukuran telapak tangan sangat menarik perhatian. Yang mengesankan, itu adalah Raja Kalajengking. Saat Wang Chen memasukkan segel satu demi satu ke dalam yin yang roulette, yin yang roulette bergetar terus-menerus, mengeluarkan suara mendengung. Dan Raja Kalajengking, yang awalnya dipenjara dan tidak bisa bergerak, sedikit gemetar. Itu bergerak. Saat segel itu bersentuhan, Raja Kalajengking mulai meronta dan berteriak. Namun, di bawah kendali Wang Chen, di bawah penindasan garis darah bela diri ilahi dan ki sepuluh ribu binatang, dan di bawah kendali yin yang roulette, ia tidak dapat melepaskan diri dari lapisan pengekangan ini. Segel, lepaskan. Saat segel terakhir dimasukkan dengan kuat ke dalam yin yang roulette, setelah getaran hebat, Raja Kalajengking meninggalkan yin yang roulette dan jatuh di ruang kosong di depan Wang Chen. Bas dengungan-dengungan. Segera setelah itu, terjadi ledakan jeritan dan pergulatan yang sengit. Raja Kalajengking yang telah dibebaskan berusaha melarikan diri, dan pada saat yang sama, ia mengeluarkan teriakan yang mengancam ke arah Wang Chen. Hef, makhluk jahat, beraninya kamu melawan. Sebutir cahaya berani bersaing dengan matahari dan bulan. Kumpulkan. Melihat Raja Kalajengking berjuang keras, Wang Chen mendengus dingin, dan esensi sejati yang telah muncul di tubuhnya tiba-tiba meletus, mengalir ke arah Raja Kalajengking. Esensi sejati yang agung dan sombong langsung memenjarakan Raja Kalajengking. Itu seperti sangkar, melumpuhkan Raja Kalajengking. Sekarang, sebagai prajurit kaisar tahap dua, karena Wang Chen mengembangkan teknik kaisar naga, dan esensi sejatinya telah dirusak oleh badai ruang waktu, kekuatan esensi sejatinya tidak kalah dengan prajurit kaisar tahap tiga, atau bahkan prajurit kaisar tahap empat. Satu-satunya perbedaan adalah jumlah true essence. Ini tidak mempengaruhi kekuatan esensi sejati Wang Chen sedikitpun. Menghadapi Raja Kalajengking muda, yang hanya memiliki kekuatan prajurit kaisar tahap lima atau enam, Wang Chen tidak dirugikan. Di bawah penindasan esensi sejati, tidak peduli bagaimana Raja Kalajengking melawan, itu tidak ada gunanya. Di bawah kendali esensi sejati, ki sepuluh ribu binatang, kekuatan garis keturunan, dan roulette yin yang, Raja Kalajengking akhirnya terintimidasi. Merasakan situasi ini, Wang Chen tidak berani ragu dan buru-buru mengendalikan esensi sejati untuk menyerang tubuh Raja Kalajengking. Menjepit segel di tangannya, Wang Chen melemparkannya ke arah Raja Kalajengking sambil berteriak, cepat. Tangannya terus berganti, menjepit segel. Pada saat yang sama, Wang Chen membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk esensi darah ke arah Raja Kalajengking. Ini adalah metode pemurnian darah yang diajarkan Lin Zan pada Wang Chen tadi malam. 686 Pada saat ini, Wang Chen menggunakan darah esensinya untuk memurnikan Raja Kalajengking. Saat seteguk darah esensi ini disemprotkan ke tubuh Raja Kalajengking, tangisan Raja Kalajengking langsung menjadi satu, dan ia mulai merontak kesakitan. Di saat yang sama, pemandangan yang lebih aneh terjadi. Darah esensi yang disemprotkan oleh Wang Chen tidak hanya tidak terbuang percuma, tetapi saat bersentuhan dengan Raja Kalajengking, darah itu benar-benar menyatu ke dalam tubuh Raja Kalajengking, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah tubuh putih Raja Kalajengking, yang awalnya hampir transparan, memiliki bekas warna merah, dan semburan cahaya merah muncul. Namun, dalam sekejap mata, ia menghilang tanpa jejak, dan Raja Kalajengking sekali lagi mendapatkan kembali kilau seperti batu biok. Adapun Wang Chen, setelah dia menyemprotkan seteguk darah esensi, wajahnya langsung menjadi pucat, dan dahinya basah oleh keringat dingin. Pentingnya darah esensi bagi seorang seniman bela diri sudah terbukti dengan sendirinya. Darah esensi adalah kehidupan seorang seniman bela diri. Kali ini, setelah Wang Chen menyemprotkan darah esensi, mustahil baginya untuk pulih sepenuhnya tanpa pemulihan 10 hari hingga setengah bulan. Faktanya, bisa pulih dalam waktu 10 hari hingga setengah bulan sudah merupakan hal yang baik. Demi Raja Kalajengking, pengorbanan Wang Chen tidak bisa dikatakan kecil, namun pengorbanannya tidak sia-sia. Saat darah esensi menyatu ke dalam tubuh Raja Kalajengking, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa perjuangan Raja Kalajengking telah berkurang secara signifikan, dan pada saat yang sama, perasaan aneh menyebar. Tidak, itu adalah perasaan yang hampir terhubung dengan darah. Meski perasaan ini hanya muncul sesaat, Wang Chen yakin bahwa dia pasti tidak sedang bermimpi, juga bukan ilusi. Ini nyata. Bukankah yang disebut pemurnian darah Lin Zhan adalah untuk membangun hubungan garis keturunan dengan Kalajengking kuning? Saat ini, Wang Chen berhasil pada langkah pertama. Merasakan situasinya, Wang Chen menahan rasa lelah yang datang dari seluruh tubuhnya dan menguatkan dirinya. Dia terus menghasilkan rune satu demi satu, meledakkannya ke tubuh Raja Kalajengking. Pada saat yang sama, dia mengendalikan kekuatan batin sejatinya untuk menyempurnakan Raja Kalajengking sepenuhnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, saat sigil terakhir Wang Chen meledak ke tubuh Raja Kalajengking, hubungan garis keturunan yang telah terbentuk beberapa saat yang lalu muncul kembali. Kali ini, lebih jelas, yang membuat Wang Chen sangat bahagia. Dia tahu bahwa dia telah berhasil pada langkah kedua. Hanya ada satu langkah terakhir yang tersisa. Selama dia berhasil, dia akan mampu mengendalikan Raja Kalajengking dan menjadikan Raja Kalajengking sebagai binatang iblisnya sendiri. Mereka akan menjadi sama dengan Flaming Moon. Seorang seniman bela diri hanya bisa menandatangani kontrak jiwa dengan binatang iblis sekali dalam hidupnya. Namun, pemurnian darah adalah metode lain untuk mengendalikan binatang iblis. Terlebih lagi, tindakannya lebih langsung dan penuh kekerasan. Kontrak jiwa dibagi menjadi kontrak tuan pelayan dan kontrak kesetaraan. Sama seperti kontrak kesetaraan yang ditandatangani Wang Chen. Tidak ada keraguan tentang kekuatan pengikatan kontrak jiwa. Namun, terlalu sulit untuk menandatangani kontrak jiwa. Selain kontrak jiwa, metode lainnya adalah metode pemurnian darah. Metode ini sangat berlebihan. Seniman bela diri biasa pasti tidak berani menggunakannya. Satu kesalahan langkah akan mengakibatkan kematian. Terlebih lagi, itu bahkan lebih sulit daripada kontrak jiwa. Namun, itu sangat langsung. Ini karena kontrak binatang iblis yang merupakan pemurnian darah jelas merupakan kontrak tuan pelayan. Hanya dengan pemikiran dari tuannya, binatang iblis itu bisa terbunuh sepenuhnya. Itu sangat berlebihan. Namun, persyaratan untuk pemurnian darah sangat ketat. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang mengetahui cara menggunakannya, dan bahkan lebih sedikit lagi orang yang berani menggunakannya. Selain itu, ada kekurangan lainnya. Binatang iblis yang telah melakukan pemurnian darah, sebagian besar, akan dibatasi oleh kekuatan tuannya. Binatang iblis yang telah melakukan pemurnian darah tidak dapat melampaui kekuatan tuannya lebih dari tiga tingkat. Oleh karena itu, kekuatan tuannya hampir menentukan kekuatan binatang iblis. Ini juga merupakan kelemahan terbesar. Namun, semua ini tidak menjadi masalah. Wang Chen tidak perlu mengkhawatirkan hal ini sama sekali. Ambisinya tidak terletak pada menjadi seorang artis bela diri kerajaan, artis bela diri grandmaster, atau artis bela diri suci. Dia percaya bahwa Raja Kalajengking tidak akan dikenal di tangannya. Dengan munculnya hubungan garis keturunan ini, Wang Chen tidak ragu-ragu. Dengan teriakan ringan, semua kekuatan batin sejati yang tersisa di tubuhnya dengan cepat meledak, membungkus Skorpion King yang sedang berjuang. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pil Guiyuan dan menelannya, dengan cepat memulihkan kekuatan batin sejatinya. Jiwa, kontrak. Dengan teriakan ringan, roh primordial di dantian tengah Wang Chen melonjak sedikit. Segera setelah itu, aura jiwa terpancar. Samar-samar orang bisa melihat energi putih diserap ke dalam tubuh Raja Kalajengking. Ini adalah tiruan dari jiwa Wang Chen, tiruan dari roh primordialnya. Wang Chen, yang perlu Anda lakukan adalah mengintegrasikan energi spiritual ini ke dalam jiwa Raja Kalajengking untuk mencapai tujuan akhir kontrak. Langkah ini sangat mirip dengan penanda tanganan kontrak jiwa. Namun, itu lebih sulit lagi. Saat energi ini melesat ke tubuh Raja Kalajengking, wajah Wang Chen menjadi semakin pucat. Puff, puff, puff. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan tiga suap blut esens secara berurutan, sekali lagi mengintegrasikannya ke dalam tubuh Skorpion King. Wang Chen memulai langkah terakhir penyempurnaan. Dia terus-menerus membentuk segel di tangannya, meledakannya, dan terus berubah. Penyempurnaan Wang Chen telah mencapai langkah paling kritis. Kontrak garis keturunan, selesai. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika Wang Chen menelan pil guiwan ketiga, ketika wajah Wang Chen pucat, dan ketika dia bergoyang, ketika Wang Chen meledakkan segel terakhir, dia akhirnya membuka mulutnya dan meledakkan seteguk darah terakhir. Esensi ke dalam tubuh Raja Kalajengking. Dengan teriakan ringan dan lampu merah membumbung ke langit, semuanya kembali normal. Raja Kalajengking berhenti meronta. Wang Chen terengah-engah, punggungnya basah oleh keringat. Pakaiannya sudah basah oleh keringat, dan tubuhnya sudah mencapai batasnya. Dengan erangan teredam, Wang Chen langsung terjatuh ke belakang dan pingsan. Enam suap darah esensi setara dengan setengah dari esensi darah Wang Chen. Benar-benar menakutkan. Jika orang biasa memuntahkan begitu banyak esensi darah, mereka pasti sudah lama mati. Hanya karena tubuh kuat Wang Chen dia berhasil bertahan. Ini juga mengapa pemurnian darah sangat sulit, dan mengapa tidak ada yang berani menggunakannya meskipun itu lebih mendominasi. Kondisinya tidak hanya buruk, tetapi juga sangat berbahaya. Tanpa dukungan yang kuat, menggunakan metode seperti itu untuk menundukkan binatang iblis adalah tindakan mendekati kematian. Saat kesadaran Wang Chen kabur dan pingsan, bayangan Lin Zhan muncul di samping Wang Chen. He he, nak, lumayan. Aku tidak berharap kamu benar-benar berhasil. Seperti yang diharapkan dari muridku, Lin Zhan. Hahaha. Skorpion King? Hem, saat aku pergi ke daratan tengah, aku akan memberitahu orang-orang tua itu kekuatan Flaming Moon dan Skorpion King. Bukankah itu luar biasa? Bukankah mereka kalah jumlah? Kita punya Flaming Moon dan Skorpion King? He he he. Melihat Wang Chen yang tidak sadarkan diri, Lin Zhan sangat bersemangat. Lalu, dia menunjukkan ekspresi khawatir. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan beberapa sumber daya budidaya dari ruang penyimpanan Wang Chen. Ini semua adalah sumber daya budidaya yang sangat berharga. Baiklah, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menemanimu. Nak, kamu telah menghabiskan begitu banyak esensi darah. Jika kamu tidak memberikan kompensasi padaku, kekuatanmu mungkin akan turun drastis. Biarkan orang tua ini melakukan sesuatu untukmu. Memikirkan hal ini, Lin Zhan meminum ramuan obat dan duduk di sudut ruang rahasia. Dengan lambayan tangannya, energi melonjak dan nyala api putih samar-samar terlihat keluar dari mulut Lin Zhan. Di bawah pengaruh energi, ramuan obat mulai dimurnikan di bawah nyala api yang tak terlihat. Lin Zhan mulai menyempurnakan pil untuk Wang Chen. Kurangnya blut esens pasti akan menyebabkan penurunan kekuatan dan kekuatan tempur Wang Chen. Enam suap blut esens. Jika itu adalah orang biasa, bahkan jika mereka tidak mati, mustahil untuk pulih tanpa 3-5 tahun. Bahkan bagi Wang Chen, jika dia ingin mengandalkan dirinya sendiri untuk pulih, itu akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 tahun. Oleh karena itu, Lin Zhan harus membantu Wang Chen, bahkan jika dia tahu bahwa hal itu akan menempatkannya dalam situasi yang sangat berbahaya. Saat Lin Zhan sedang memurnikan pil dan saat Wang Chen tidak sadarkan diri, tubuh Raja Kalajengking bersinar dengan lampu merah iblis, terbaring di sana dengan tenang dan tanpa bergerak. Setelah waktu yang tidak diketahui, lampu merah berangsur-angsur menghilang dan akhirnya menyatu sepenuhnya ke dalam tubuh Raja Kalajengking. Skorpion King menjadi merah dan transparan. Kemudian, seiring berjalannya waktu, lampu merah berangsur-angsur memudar dan Raja Kalajengking berangsur pulih. Akhirnya, menjadi jernih seperti batu giyok lagi. Sampai saat itu, Raja Kalajengking bereaksi lagi. Ia menjerit dan tiba-tiba bergegas menuju Wang Chen. Jika ada yang hadir saat ini pasti akan terkejut. Saat ini, Wang Chen tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Jika Raja Kalajengking ingin membunuhnya, dia hanya bisa menunggu kematian. Namun, di saat berikutnya, pemandangan tak terduga muncul. Setelah Raja Kalajengking bergegas ke sisi Wang Chen, ia menjerit dan penjepit tajam itu menusuk pergelangan tangan Wang Chen. Darah langsung menyebar dan mengalir ke tubuh Raja Kalajengking. Kemudian, seperti esensi darah, ia dimakan seluruhnya oleh Raja Kalajengking. Setelah beberapa saat, darahnya berhenti seolah tidak pernah muncul. Raja Kalajengking mengungkapkan ekspresi gembira dan berbaring dengan tenang di pergelangan tangan Wang Chen. Kedua penjepitnya melingkari lengan kecil Wang Chen dengan erat. Pada saat ini, itu seperti pelindung pergelangan tangan Wang Chen, pelindung pergelangan tangan besar yang melindungi lengan Wang Chen dengan erat. Pemurnian darah berhasil dan kontrak garis keturunan dibuat. Raja Kalajengking menjadi binatang iblis lain dari Wang Chen. Saat ini, di ruang rahasia, Wang Chen sangat lemah dan tidak sadarkan diri. Di dunia luar, perbatasan utara sedang kacau. Wang Chen telah berkultivasi di ruang rahasia selama 10 hari penuh. Dalam 10 hari ini, perbatasan utara bisa dikatakan dalam keadaan bergejolak. Gunung Donglin, Sekte Carefri, dan keluarga Namong memimpin 7 hingga 8 sekte kecil dan membentuk pasukan untuk menyerang Sekolah Sing Chen. Pada hari ke-7 setelah Wang Chen memasuki ruang rahasia, tentara tiba di luar lembah angin dingin dan menutup seluruh lembah hingga setetes air pun tidak dapat menetes. Pasukan yang berjumlah hampir 2 ribu orang sangat agung dan mengesankan, dengan momentum menghancurkan Sekolah Sing Chen dalam satu gerakan. Untuk sesaat, Sekolah Sing Chen berada dalam situasi genting. Sekolah Sing Chen menjadi fokus perbatasan utara. Dalam 3 hari berikutnya, Sekolah Sing Chen bertempur dengan tentara beberapa kali. Namun, itu semua adalah pertempuran kecil untuk menguji kekuatan satu sama lain. Meskipun tidak ada pertempuran hidup dan mati, setiap pertempuran sangat intens dan memakan banyak korban jiwa. Untuk sesaat, aura berat meresap ke udara di atas Ciling Win Valley. Di perbatasan utara, semua keluarga dan seniman bela diri mengangkat kepala untuk mengantisipasi, ingin melihat hasil pertempuran antara kedua kekuatan ini. Bagi semua orang, Sekolah Sing Chen sedang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. 687. Saat Sekolah Sing Chen dan pasukan sekutu Gunung Donglin bertempur, keluarga Wang di Kota Dosa juga menghadapi krisis besar. Untuk sementara waktu, Badai sedang berkecamuk. Kuang Ren, Siang Kiankan, Zilan, dan Keer, yang bergegas menuju Sekolah Sing Chen, telah kembali ke Kota Dosa. Bahkan Wan Zhe telah berangkat ke Kota Dosa. Namun, hal ini masih belum cukup untuk menyelamatkan keluarga Wang dari krisis. Jika bukan karena keluarga Wang memiliki Wang Lin, yang berada di alam raja tahap ke-9, keluarga Wang pasti sudah lama dimusnahkan. Bahkan hingga saat ini, keluarga Wang masih dalam keadaan yang menyedihkan dengan banyak anggotanya yang meninggal. Tentu saja, Wang Chen tidak menyadari semua ini. Pada saat ini, Wang Chen, yang tidak sadarkan diri entah sudah berapa hari, akhirnya sadar kembali. Pada saat ini, Wang Chen merasa kelopak matanya seolah-olah beratnya seribu kilogram dan dia tidak dapat membukanya. Setelah mengeluarkan banyak tenaga, dia akhirnya membuka matanya. Wang Chen merasa mulutnya kering dan tenggorokannya terasa seperti hendak meludahkan api. Seluruh tubuhnya lemah dan dia hampir pingsan. Segera setelah itu, Wang Chen merasakan sesuatu di pergelangan tangannya. Melihat ke bawah, mata Wang Chen membelalak. Skorpion King yang transparan seperti batu giok melekat erat di pergelangan tangannya seperti pelindung pergelangan tangan. Hal ini membuat Wang Chen merasa sedikit tidak percaya. Lalu, dia sangat gembira. Perasaan terhubung oleh darah dan jiwa. Kontrak darah berhasil. Pada saat ini, Raja Kalajengking telah menjadi salah satu binatang iblis milik Wang Chen. Melihat ini, Wang Chen mengungkapkan senyuman lelah. Itu benar, itu adalah senyuman lelah. Dia sangat lelah. Jika seseorang melihat Wang Chen sekarang, mereka pasti tidak akan bisa mengenalinya. Hanya dalam beberapa hari, berat badan Wang Chen turun banyak. Saat ini, wajahnya sepucat kertas putih, tanpa bekas darah. Seluruh dirinya tampak sangat putus asa. Mengonsumsi terlalu banyak esensi darah telah menyebabkan tubuh Wang Chen mencapai beberapa kondisi yang sangat lemah. Aroma obat yang samar tercium. Setelah mencium aroma ini, alis Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak, seolah-olah dia langsung diberi energi. Hehe nak, bagaimana? Pemurnian darah bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Bukan. Ini? Cepat ambil dan pulihkan. Anda telah kehilangan hampir setengah dari esensi darah Anda. Kamu beruntung kamu tidak mati. Minumlah tiga pil setiap hari selama beberapa hari ke depan dan pulihkan. Setelah tiga hari, ganti menjadi satu pil sehari. Dalam waktu setengah bulan, vitalitas dan esensi darah Anda sedikit banyak akan pulih. Ketika Wang Chen mendeteksi aromanya, Lin Zhan tiba di depan Wang Chen. Dengan lambayan tangannya, sebuah botol kecil berwarna coklat terbang ke arah Wang Chen. Tanpa sadar mengambil botol kecil itu, Wang Chen menemukan ada sekitar 30 hingga 50 pil di dalamnya. Warnanya merah tua, bulat dan montok. Dengan sekali melihat, dia tahu bahwa itu adalah pil terbaik. Kualitas pil dapat dibedakan dari bentuk pemurniannya. Kamu, saat dia hendak meminum pil, Wang Chen dengan cepat menemukan bahwa tubuh jiwa Lin Zhan telah menjadi sangat ilusi. Seolah hembusan angin bisa menerbangkannya. Mata Wang Chen melebar dan wajahnya dipenuhi keheranan dan kecemasan. Hanya dalam beberapa hari, bagaimana Lin Zhan menjadi seperti ini? Apa yang terjadi saat dia tidak sadarkan diri? Nak, kamu setengah mati. Bagaimana orang tua ini bisa merasa nyaman? Saya menyempurnakan beberapa pil untuk Anda guna memulihkan vitalitas dan esensi darah Anda. Anda tidak akan mati. Orang tua ini ingin melihatmu naik ke puncak daratan tengah. Bagaimana saya bisa mati secepat ini? Tidak apa. Saya akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Lin Zhan tidak menyangkal ditemukan oleh Wang Chen. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum acuh tak acuh. Namun, nada dan penampilan inilah yang membuat Wang Chen semakin khawatir. Saat ini, energi jiwa Lin Zhan seharusnya kurang dari 20 persen, bukan? Ini jelas merupakan peringatan akan bahaya ekstrim. Melihat pil di tangannya, mata Wang Chen terasa sedikit masam. Lin Zhan telah melakukan ini untuknya lagi. Mendengar hal ini, hati Wang Chen terasa berat. Dia tidak tahu harus merasakan apa. Melihat ekspresi tersentuh Wang Chen, mulut Lin Zhan bergerak-gerak dan dia memutar matanya. Baiklah, nak, kamu sangat sentimental. Cepatlah pulih. Masih ada hal yang menunggu untuk kita lakukan. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang di depan Wang Chen dan memasuki Leontin Giok dalam sekejap mata. Wang Chen, sebaliknya, tahu bahwa Lin Zhan tidak ingin dia melihatnya, karena itu akan membuatnya merasa lebih sedih. Wang Chen dengan jelas melihat jejak kecanggungan dan memanjakan Lin Zhan sebelum dia pergi. Semua ini sangat menyentuh hati sanubari Wang Chen. Dalam sekejap, Wang Chen sepertinya tahu bahwa meskipun dia biasanya tidak mengakui orang ini secara lisan, dia sudah lama menganggapnya sebagai tuannya, orang yang paling dekat dengannya, dan orang yang paling dia andalkan. Mengambil nafas dalam-dalam dan melihat pil di tangannya, Wang Chen mengungkapkan ekspresi tegas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengecewakan Lin Zhan. Lin Zhan telah menaruh harapan hidupnya padanya, jadi dia tidak bisa mengecewakan Lin Zhan. Memikirkan Giyok Suci Jiwa Es, Wang Chen menjadi lebih bertekad. Sekarang dia telah mengumpulkan material yang paling penting, dia pasti akan mengumpulkan semua material terbaik dan membantu Lin Zhan membangun kembali tubuh emasnya. Merasakan kelelahan dan kelemahan pada tubuhnya, Wang Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia segera bangkit, duduk bersilah, mengeluarkan pil bundar, menelannya, dan memasuki kondisi kultivasi. Saat pil ini masuk ke perutnya, dalam sekejap, energi hangat dan meluap meledak, memelihara tubuh Wang Chen di akhirat. Pada saat yang sama, kidan darah Wang Chen mulai mendapat nutrisi yang baik. Dengan bantuan kekuatan batin sejati, tubuh Wang Chen pulih sedikit demi sedikit. Saat ini, Wang Chen masih belum menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Dia percaya jika dia tahu apa yang terjadi di dunia luar, dia tidak akan berminat untuk sembuh di sini, bukan? Justru karena dia tidak tahu bahwa Wang Chen sangat asyik. Tiga hari kemudian, setelah Wang Chen menggunakan sembilan pil untuk menyembuhkan, Wang Chen merasa kondisinya jauh lebih baik. Efek pil ini lebih kuat dari yang dibayangkan Wang Chen, dan lebih kuat dari perkiraan Lin San. Hanya dalam tiga hari, kondisi tubuh Wang Chen telah pulih sebesar 60% hingga 70%. Setelah itu, dia menghabiskan tiga hari lagi untuk memulihkan diri. Kondisi tubuh Wang Chen sudah pulih hingga 80%. Bagaimanapun, vital ki dan blood essence-nya masih defisit. Hal ini menyebabkan wajah Wang Chen masih terlihat sedikit pucat, tapi jauh lebih baik. Dan pucat seperti itu tidak berdampak banyak pada kemampuan tempur Wang Chen. Dia bisa melepaskan setidaknya 90% kekuatan tempurnya, bahkan mungkin 10%. Tentu saja syaratnya adalah dia tidak bertarung terlalu lama. Jika tidak, ki dan darahnya akan mengalami defisit. Memikirkan bagaimana dia berada di ruang rahasia ini selama hampir setengah bulan, dan bagaimana Gunung Donglin dan Sekte Carefree mengawasinya, Wang Chen tahu bahwa sudah waktunya dia keluar. Dia masih belum tahu seperti apa situasi di luar. Namun, Wang Chen tidak khawatir. Sejak dia mengetahui tentang Sekolah Singchen, Wang Chen tidak perlu khawatir. Dengan bantuan Sekte Stellar Luna, bahkan jika dia bergabung dengan Sekte Cahaya Bulan atau Sekte Inferno Berkobar, apalagi Gunung Donglin, Sekte Riang, dan beberapa Sekte kecil lainnya, Sekolah Singchen tidak perlu takut. Ini juga salah satu alasan mengapa Wang Chen dapat memulihkan diri dengan damai di ruang rahasia. Gunung Donglin, saatnya untuk memahami. Segera, nama Anda akan dihapus dari perbatasan utara. Anda harus bertanggung jawab atas kesalahan Anda. Setelah meregangkan otot dan tulangnya, Wang Chen bergumam ke udara seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri. Scorpio, kembalilah. Segera setelah itu, Wang Chen berteriak. Saat berikutnya, disertai dengan teriakan pelan, cahaya putih menyala dan mendarat di pergelangan tangan Wang Chen. Itu adalah Raja Kalajengking. Dalam beberapa hari setelah Wang Chen memulihkan diri, anak kecil ini akan keluar untuk melakukan peregangan. Lagi pula, sepertinya tidak akan selalu tergantung di pergelangan tangan Wang Chen. Melihat anak kecil ini, mata Wang Chen menunjukkan sedikit rasa sayang. Perasaan terhubung dengan darah memberi Wang Chen perasaan unik terhadap Raja Kalajengking. Seolah-olah anak kecil ini adalah saudaranya. Demikian pula, mungkin karena kontrak darah, Raja Kalajengking juga sangat bergantung pada Wang Chen. Sekarang, pria dan Kalajengking itu rukun. Satu-satunya hal yang mengganggu Wang Chen adalah dia harus memberi makan anak kecil ini dengan satu atau dua tetes darah setiap hari. Ini juga merupakan bagian yang paling menyusahkan setelah pemurnian darah. Untuk menjaga hubungan antara darah, untuk memperkuatnya, dan untuk memperkuat hubungan antara keduanya, Wang Chen harus memberinya makan darah setiap hari untuk jangka waktu yang lama, sampai suatu hari Wang Chen sepenuhnya mengendalikan Raja Kalajengking. Bagaimanapun, hal itu mustahil dilakukan sekarang. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, kehidupan tragis Wang Chen mulai terungkap. Melihat Raja Kalajengking yang tergeletak di pergelangan tangannya, Wang Chen mengungkapkan senyuman langka. Kepuasan, kepuasan, kegembiraan, atau sesuatu yang lain. Yang paling. Seiring dengan suara keras pintu terbuka, Wang Chen keluar dari ruang rahasia dan datang ke dunia luar. Sinar matahari yang menyilaukan menyinari, menyebabkan Wang Chen menyipitkan matanya dan tanpa sadar menghindari sinar matahari. Penatua ke-6 Pada saat yang sama ketika Wang Chen keluar dari pengasingan, seorang murid sekte dalam yang sedang menunggu di luar ruang rahasia bergegas maju dan menyapa Wang Chen. Kamu, melihat sosok ini, Wang Chen mengerutkan kening. Bukankah ini ruang rahasia Master Sekte? Sepertinya bahkan murid inti pun tidak bisa mendekatinya dengan mudah, bukan? Apa yang sedang terjadi sekarang? Pada saat yang sama, Wang Chen samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Samar-samar dia merasakan aroma darah yang meresap di udara di atas lembah ciliwain. Seolah merasakan keraguan Wang Chen, murid muda di depannya buru-buru berkata, Tetua ke-6, Tetua dan guru sekte lah yang meminta saya untuk menunggumu di sini. Dia memandang Wang Chen dengan mata penuh hormat. Wang Chen saat ini telah menjadi eksistensi mistis di sekolah Singchen dan menjadi sasaran semua murid. Apa yang telah terjadi? Mendengar jawaban muridnya, perasaan tidak nyaman Wang Chen semakin meningkat. Sembilan hari yang lalu, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Gunung Donglin dan Sekte Carefree mengepung lembah ciliwain kita. Sekarang, para tetua memegang benteng di depan, merasakan tatapan tajam Wang Chen, murid itu buru-buru menjawab. Mereka di sini, setelah mendengar ini, ekspresi Wang Chen berubah, dan kilatan dingin melintas di matanya. Aku mengerti, kamu kembali dulu, aku akan segera ke sana. Dengan ekspresi serius, Wang Chen berbicara kepada muridnya dengan sungguh-sungguh. 688 Mengetahui bahwa pasukan sekutu yang dipimpin oleh Donglin San telah menyerang lembah angin buruk, Wang Chen mengerutkan kening. Setelah setengah bulan pelatihan tertutup, Wang Chen agak ceroboh. Oleh karena itu, hal pertama yang dia lakukan bukanlah mencari para tetua, melainkan kembali ke kamarnya untuk mandi dan berganti pakaian baru. Adapun pasukan sekutu yang menyerang lembah angin buruk, dia tidak khawatir sama sekali. Sejak dia mengetahui tentang fondasi dan kekuatan sekolah Singchen, Wang Chen tidak khawatir sama sekali. Dengan yayasan sekolah Singchen, bahkan jika sepuluh Donglin San lagi datang, mereka tidak akan mampu menggoyahkan fondasi mereka. Bahkan jika seluruh perbatasan utara bergabung untuk mengepung sekolah Singchen, meskipun sekolah Singchen tidak dapat membalas, mereka masih bisa mundur. Satu-satunya hal yang membuat Wang Chen bingung adalah apa yang dipikirkan para tetua. Apa yang mereka coba lakukan? Memancing ular keluar dari lubangnya? Atau menangkap kura-kura di dalam toples? Kedua rencana itu kelihatannya serupa, tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, keduanya sangat berbeda. Ketika Wang Chen selesai mencuci dan berganti pakaian baru, Wang Chen saat ini terlihat sedikit lebih tampan dan tegas. Mungkin karena hilangnya energi dan esensi darah, wajah Wang Chen menjadi pucat pasi. Membawa flaming moon, yang telah meningkatkan kekuatannya di kamarnya, Wang Chen langsung menuju aula tetua. Apa? Di aula tetua, raungan marah tiba-tiba terdengar. Ekspresi Wang Chen jelek saat dia berdiri di tempat dan menatap para tetua, matanya dipenuhi niat membunuh. Keluarga api hitam, sangat bagus. Keluarga nang, juga sangat bagus. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Nak, jangan khawatir, keluarga wangmu seharusnya baik-baik saja sekarang. Dengan bibimu, seorang raja tingkat ke-9, yang mempertahankan benteng, keluarga api hitam tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Adapun keluarga nangong, Huff, mereka tidak berani ikut campur dalam masalah ini. Mereka hanya mengirim sekelompok kecil orang, mereka meremehkan keluarga wang anda. Saat ini, asosiasi perdagangan emas hitam dan aliansi darah membantu keluarga wang secara langsung. Keluarga wang anda tidak akan mendapat masalah besar. Melihat Wang Chen yang gelisah, tetua pertama tersenyum pahit. Perilaku dan reaksi Wang Chen sudah sesuai ekspektasi mereka. Benar, ketika Wang Chen menemukan para tetua, kabar yang dia terima adalah bahwa keluarga wang telah diserang. Keluarga api hitam kota Sin diikat oleh keluarga namong dan melancarkan serangan terhadap keluarga wang. Segera setelah itu, klan namong, gunung hutan timur, dan sektir yang juga mengirimkan lusinan ahli ke kota dosa. Untuk sementara waktu, keluarga wang berada dalam bahaya. Untungnya, aliansi darah dan keluarga api hitam memberikan bantuan tepat waktu dan membantu keluarga wang. Baru setelah itu mereka mampu menangkis gelombang demi gelombang serangan. Sekolah Sing Chen juga tidak tinggal diam. Mereka mengirim banyak orang ke keluarga wang untuk mempertahankan benteng. Hal ini membuat klan namong dan keluarga Black Flame mengalami kerugian. Keluarga wang sudah menemui jalan buntu dengan dua kekuatan ini. Baiklah, nak, keluarga wangmu akan baik-baik saja. Klan namong tidak akan bisa memusnahkan keluarga wangmu. Keluarga riu mengawasi dari belakang. Mereka tidak akan berani bertindak sembarangan. Keluarga wangmu harus mengkhawatirkannya. Seekor harimau yang lebih besar lagi di belakangmu. Pada saat ini, tetua yang duduk di posisi tertinggi menyelau wang Chen dan para tetua. Itu adalah tetua dari sekte Star Luna. Pada saat ini, dia memandang wang Chen dengan tatapan yang dalam. Seolah-olah dia bisa melihat menembus hati wang Chen. Merasakan tatapan itu, wang Chen sedikit terkejut. Jantungnya berdetak kencang. Ada makna tersembunyi dalam kata-katanya. Mungkinkah dia mengetahui sesuatu? Wang Chen tidak bisa menahan perasaan bingung. Nak, ada apa dengan kultifasimu kali ini? Mengapa esensi darahmu sangat terkuras? Kemudian, tanpa memberi wang Chen kesempatan untuk berbicara, tetua itu terus bertanya. Mem, esensi darahmu tidak stabil. Tampaknya akhir-akhir ini kamu kehilangan cukup banyak esensi darah. Kamu seharusnya mengandalkan ramuan untuk memulihkan 70 hingga 80 persen, bukan? Apa yang telah terjadi? Tai Yun Song mau tidak mau bertanya. Siapa orang-orang ini di sini? Penglihatan seperti apa yang mereka miliki? Wajah Wang Chen sedikit pucat. Saat dia bernapas, dia tidak memiliki kestabilan seperti biasanya. Dia tampak tidak stabil. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Wang Chen? Kala jengking langit. Melihat keraguan orang-orang ini, Wang Chen mengungkapkan senyuman misterius dan berteriak. Pada saat berikutnya, kala jengking seukuran telapak tangan, transparan, seperti batu giok melintas dan muncul di bahu Wang Chen. Hari demi hari. Melihat para tetua hadir, kala jengking langit menjerit keras dan mengambil posisi menyerang. Kala jengking, Raja Kala jengking, melihat kala jengking langit yang muncul di mata panah Wang Chen, para tetua terkejut. Nak, apakah kamu tidak memiliki binatang itu, Flaming Moon? Bagaimana kabarmu? Segera setelah itu, para tetua mengungkapkan ekspresi bingung. Seorang seniman bela diri hanya dapat memiliki satu binatang. Mereka sangat jelas tentang hal ini. Sekarang Wang Chen memiliki Flaming Moon, kala jengking apa yang ada di bahunya? Terlebih lagi, kala jengking ini memberikan perasaan yang sangat tidak biasa. Kala jengking biasa hanya berwarna hitam, merah, coklat, dan kuning, namun kala jengking ini sebenarnya sangat jernih seperti batu giok. Jika bukan karena jeritannya, semua orang mungkin akan menganggapnya sebagai mainan. Kontrak darah, penyempurnaan darah, kamu, kamu, kamu benar-benar memperhalus kala jengking ini dengan darahmu. Saat Raja Kala jengking muncul, tetua dari sekte stelar Luna yang duduk di ujung meja tiba-tiba melebarkan matanya. Sedikit keterkejutan muncul di matanya saat dia berteriak tanpa sadar. Penyempurnaan darah, istilah ini sudah tidak asing lagi bagi para elit di benua Tian Suan. Namun, itu jelas bukan topik yang akan mereka bicarakan. Karena cara ini terlalu sombong dan menakutkan. Begitu pemiliknya meninggal, binatang itu pasti akan mati. Dalam sekejap mata, binatang itu akan mati. Itu sangat berlebihan. Pemurnian darah terlalu berbahaya dan keras. Bahkan orang seperti mereka pun tidak akan berani menggunakannya secara sembarangan. Namun, Wang Chen sebenarnya Bagaimana ini tidak mengejutkan? Pemurnian darah. Nak, kamu gila. Kamu sebenarnya memilih pemurnian darah. Tidak heran, tidak heran energi vital dan defisit darahmu begitu serius. Kamu menderita kerugian yang sangat besar. Mendengar kata-kata tetua itu, para tetua dan tetua di aula menjadi gempar. Jelas sekali, mereka terkejut dengan metode Wang Chen. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang pemurnian darah? Hanya saja mereka tidak bereaksi tepat waktu. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang bahaya pemurnian darah? Wang Chen benar-benar menggunakannya. Itulah yang paling mengejutkan mereka. Ya, pemurnian darah. Wang Chen tidak menyangkalnya. Sebaliknya, dia mengakuinya dengan lugas. Melihat Raja Kalajengking, matanya dipenuhi kepuasan. Seolah-olah ini adalah karya seni kebanggaannya. Perasaan terhubung dengan darah membuat Wang Chen dan memperlakukan Kalajengking sebagai bagian dari tubuhnya. Nak, kamu benar-benar gila. Anda sebenarnya berani menggunakan cara seperti itu. Apakah Kalajengking ini sepadan? Benar, Nak, kamu tidak tahu apa yang penting. Itu hanya Kalajengking, kamu. Kemudian, para tetua yang memiliki hubungan baik dengan Wang Chen mulai mengeluh tentang Wang Chen. Lagi pula, di mata mereka, tidak ada gunanya membayar Kalajengking. Itu sangat berharga. Saat para tetua ini hendak menyelesaikan kata-kata mereka, sebuah suara yang dalam dan gemetar terdengar. Itu adalah tetua dari sekte Luna Surgawi. Saat ini, dia sedang melihat skorpion. Matanya bersinar karena keheranan dan keterkejutan. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Bibirnya juga bergetar. Dia begitu gelisah sehingga mengabaikan citranya dan berdiri, bergegas menuju Wang Chen. Hari demi hari, melihat tetua itu sedang menuju ke arah Wang Chen, Kalajengking mengeluarkan teriakan peringatan. Jika bukan karena Wang Chen yang mengendalikannya dengan pikirannya, ia pasti sudah lama bergegas menantang tetua ini. Meski begitu, skorpion juga memasang posisi bertarung dan memandang Elder Mo ini dengan waspada. Tetua, kamu. Melihat perilaku Elder Mo, semua orang yang hadir terkejut. Siapakah penatua Mo? Dia adalah eksistensi yang dapat dianggap sebagai tokoh dikdaya mutlak di sekte Luna Surgawi. Di sekte Luna Surgawi, dia dapat dianggap sebagai eksistensi yang perkataannya memiliki bobot yang sangat besar. Identitas apa yang dia miliki. Status apa yang dia miliki. Untuk benar-benar mendapat reaksi mengejutkan terhadap Kalajengking di bahu Wang Chen, ini benar-benar sesuatu yang membuat orang bingung. Oleh karena itu, ekspresi setiap orang berbeda pada saat ini. Mereka tidak bisa menyembunyikan keheranan mereka. Pada saat yang sama, mereka menoleh untuk melihat Kalajengking di bahu Wang Chen. Kali ini, tatapan mereka menjadi lebih tidak biasa. Untuk bisa membuat Elder Mo kehilangan ketenangannya seperti ini, keberadaan macam apa Kalajengking ini? Raja Kalajengking. Itu, itu Raja Kalajengking. Apakah itu? Namun tetuamo tidak peduli dengan reaksi semua orang. Berdiri di depan Wang Chen, dia bertanya dengan suara sedikit gemetar. Tidak hanya pena tuamo, dua tetua sekte Luna Surgawi lainnya juga memandang Wang Chen dengan cemas. Jelas mereka juga merasakan sesuatu. Bagaimanapun, mereka bertiga telah berada di benua tengah selama bertahun-tahun. Untuk bisa menjadi tetua di sekte Luna Surgawi, mereka tidak hanya kuat, mereka juga orang-orang dengan penilaian luar biasa. Mereka telah melihat beberapa kekurangan. Raja Kalajengking. Raja Kalajengking yang legendaris. Astaga, tidak mungkin. Keberuntungan anak ini sebenarnya. Mungkinkah itu benar-benar Raja Kalajengking? Lalu, bukankah itu menantang surga? Mendengar kata-kata penatuamo, semua orang yang hadir dengan paksa menghirup udara dingin. Mungkin orang awam tidak mengetahui apa yang diwakili oleh gelar Raja Kalajengking, tetapi sebagai tetua sekolah Singchen, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui apa yang diwakilinya? Itu mewakili kekuatan dan kemampuan yang tak tertandingi. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Wang Chen, menunggu jawabannya. Benar, itu adalah Raja Kalajengking. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman dan berkata perlahan. Dia tidak bermaksud menyembunyikan masalah ini dari semua orang. Ini juga merupakan niat Lin San. Meskipun Wang Chen tidak tahu mengapa Lin San ingin dia mengaku, dia yakin Lin San pasti punya motifnya. Itu sudah cukup. Raja Kalajengking. Itu benar-benar Raja Kalajengking. Hahaha. Bagus. Sangat bagus. Itu benar-benar Raja Kalajengking. Hahaha. Setelah menerima konfirmasi Wang Chen, penatuamo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya ada sedikit air mata di matanya, dan dia tidak bisa menahan tawa keras. Wang Chen sedikit terkejut dan melambun saat melihat tatapan itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan eldermu. Raja Kalajengking. Itu benar-benar Raja Kalajengking. Raja Binatang Purba, Raja Kalajengking. Ya Tuhan, nak, bagaimana kamu mendapatkan benda ini? Inilah Raja Kalajengking yang hanya muncul sekali dalam ribuan tahun. Kamu nak. Para tetua ini tidak lagi tahu harus berkata apa tentang Wang Chen. Meskipun mereka terbiasa dengan kejutan dan guncangan terus-menerus yang dibawa oleh Wang Chen. Namun, kejutan kali ini terlalu berlebihan. Raja Kalajengking. Semua orang sangat jelas tentang apa artinya ini. Melihat Kalajengking sebening kristal seperti batu giyok, ekspresi semua orang menjadi menarik dan napas mereka menjadi berat. Raja Kalajengking darah. Ini memang merupakan investasi yang berharga. Pantas saja Wang Chen rela menginvestasikan modal sebanyak itu. Tidak heran Wang Chen begitu bersemangat, dan tidak heran penatua mau memberikan reaksi yang begitu besar. Ini sungguh suatu hal yang mengejutkan. Bahkan para tetua ini mulai iri pada Wang Chen saat ini. Tidak apa-apa jika Flaming Moon tidak biasa, tapi sekarang bahkan Raja Kalajengking pun diperoleh oleh anak ini. Bagaimana mungkin para tetua ini tidak cemburu? Benda ini juga merupakan harta yang tak ternilai harganya bagi mereka, dan mereka bahkan rela menyerahkan segalanya untuk menukarnya. Sayangnya keberuntungan Wang Chen benar-benar menantang surga, dan dia benar-benar mendapatkannya. Hal ini mau tidak mau membuat para tetua menghela nafas. Aku mendapatkannya di Istana Awan Ungu. Wang Chen berkata sambil tersenyum pahit menanggapi keterkejutan para tetua. Saat ini, kulit kepala Wang Chen mati rasa. Hal itu dilihat oleh para tetua ini. Wang Chen benar-benar tidak tahan dengan tatapan orang-orang ini. Terutama tatapan Elder Mo, kedua matanya tampak bersinar, yang membuat Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Istana Awan Ungu Mendengar kata-kata Wang Chen, para tetua berseru lagi. Mereka saling memandang, lalu ekspresi mereka menjadi serius. Istana Awan Ungu sebenarnya diperoleh di Istana Awan Ungu. Istana Awan Ungu adalah sekte paling misterius di Beijing. Bahkan Sekolah Singchen tidak dapat melihatnya. Terutama oleh Istana Langit Ungu ini, yang tidak kalah sedikitpun dengan tingkat tubuh surgawi dari Sekolah Singchen mereka. Apa maksudnya ini? Ini berarti setidaknya ada sosok kuat yang pernah muncul di Istana Awan Ungu sebelumnya. Ini berarti Istana Awan Ungu tidak sesederhana kelihatannya. Itu adalah tempat yang sangat rumit. Sekarang, terungkap bahwa dia telah mendapatkan Raja Kalajengking di Istana Awan Ungu. Ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Apa yang diwakili oleh Raja Kalajengking? Dia sebenarnya mendapatkan Raja Kalajengking di Istana Awan Ungu. Apa maksudnya ini? Ini di luar imajinasi orang awam. His, kali ini Istana Awan Ungu menderita kerugian besar. Setelah terkejut, para tetua tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Itu benar. Kali ini, Istana Langit Ungu benar-benar menderita kerugian besar. Raja Kalajengking, ini adalah Raja Kalajengking. Istana Awan Ungu tidak memahaminya, tetapi Wang Chen memanfaatkannya. Bagaimana mungkin mereka tidak mengalami depresi? Baik, ini adalah kesempatan yang ditakdirkan. Bocah, kamu punya peluang besar yang ditakdirkan. Hargai Raja Kalajengking ini dengan baik. Nanti, saya akan mengirimkan Anda obat mujarab yang memulihkan energi spiritual. Jaga dirimu baik-baik. Peliharalah Raja Kalajengking ini dengan baik, dan ingatlah untuk memberi makan darahmu setiap hari selama pemurnian darah. Hanya dengan begitu kontraknya bisa diperkuat. Di masa depan, Raja Kalajengking pasti akan sangat membantu Anda. Kata Tae Yun Song dengan sedih. Melihat Raja Kalajengking, matanya dipenuhi kengganan. N, Bocah, datanglah ke Sekte Bintang Luna jika kamu punya waktu. He he, aku yakin orang-orang tua itu pasti akan sangat tertarik. Sejak masalah ini diselesaikan, pena tuamu juga tersenyum pahit. Melihat Raja Kalajengking, dienggan untuk pergi. Saat Raja Kalajengking kembali ke pergelangan tangan Wang Chen dan berubah menjadi pelindung pergelangan tangan, semua orang kembali tercengang. Baiklah, sekarang, mari kita bicara bisnis. Masalah Raja Kalajengking telah berakhir. Tae Yun Song berkata kepada semua orang dengan ekspresi serius. Sekarang para bajingan dari Gunung Donglin telah datang ke depan pintu kita. Inilah waktunya bagi kita untuk mulai mengambil tindakan. Nak, kamu kembali pada waktu yang tepat. Rencana kita juga harus dimulai. Tae Yun Song menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata perlahan. N, rencananya harus dimulai. He he, Gunung Donglin, Sekte Riang, Keluarga Nangong. Hef, kali ini mari kita jadikan perbatasan utara pertumpahan darah. Ambil tindakan drastis. He he, aku ingin tahu bagaimana reaksi mereka ketika saatnya tiba. Saat topik ini disebutkan, semua tetua menjadi bersemangat dan mulai mendiskusikannya satu demi satu. Aku akan bergerak hari ini. Jawaban Wang Chen juga sangat jelas. Baiklah, ayo lakukan itu. Hati-hati, penatua agung mengingatkan Wang Chen. Setelah beberapa diskusi, rencana serangan balik sekolah Xing Chen dengan cepat dikonfirmasi. Itu adalah kenangan sederhana, tapi itu telah menentukan segalanya. Perbatasan utara akan berubah karena pertemuan ini. Setelah meninggalkan ruang pertemuan, Wang Chen langsung menuju kamarnya dan mengemasi barang-barangnya. Tidak lama setelah Wang Chen kembali ke kamarnya, Tae Yun Song mengirim seseorang untuk mengantarkan beberapa obat suci, yang semuanya merupakan harta yang tak ternilai harganya. Tian Shan Snow Lotus, Ginseng berusia seratus tahun. Semua ini dapat mengisi kembali sari darah seseorang. Oleh karena itu, Wang Chen menerimanya tanpa ragu-ragu. Dia sangat membutuhkan hal-hal ini sekarang. Setelah mengonsumsi ramuan yang dimurnikan oleh Lin Zhan, Wang Chen berkultivasi di kamarnya sepanjang sore. Malam itu, seorang pria dan seekor binatang menghilang dari sekolah Xing Chen dan lembah Ciliwain tanpa suara. Jumlah orang yang mengetahui hal ini dapat dihitung dengan jari. Apakah kamu mendengar, sekolah Xing Chen dalam bahaya sekarang? Tepat sekali, ku dengar pasukan Gunung Dong Lin telah meratakan lembah Ciliwain. Sekolah Xing Chen sekarang bersembunyi di sekte mereka, tidak berani bergerak. Menurutku sekolah Xing Chen pasti akan menyerah dalam beberapa hari. Huh, sekolah Xing Chen juga merupakan sekte kelas satu. Siapa sangka akan berakhir seperti ini? Huff, itu hanya sekte setan. Gunung Dong Lin adalah sekte nomor satu di kerajaan Tian Feng. Bagaimana sekolah Xing Chen bisa dibandingkan? Huff, Gunung Dong Lin. Saat ini, sekolah Xing Chen menempati tiga tempat di papan peringkat harimau perbatasan utara, bersaing ketat dengan raging flamsek. Di turnamen besar perbatasan utara sebelumnya, prestasi sekolah Xing Chen bahkan lebih gemilang. Tapi bagaimana dengan Gunung Dong Lin? Anggota Gunung Dong Lin telah dikeluarkan dari papan peringkat harimau. Mereka juga tidak mendapatkan apapun di turnamen besar perbatasan utara. Saya pikir sekolah Xing Chen jauh lebih kuat dari Gunung Dong Lin. Apa katamu? Katakan lagi jika Anda punya nyali. Aku sudah mengatakannya. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Gunung Dong Lin tidak berguna. Tidak bisakah mereka mengatakannya? Benar. Beberapa waktu lalu, ketika istana awan ungu dibuka, ku dengar murid sekolah Xing Chen, Wang Chen, menduduki tiga penguasa dan membunuh dua di antaranya. Salah satunya adalah tetua Gunung Dong Lin, kan? Gunung Dong Lin benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Benar. Itukah sebabnya mereka hanya bisa bersekutu dengan sekte carefree, klan Namong, dan beberapa sekte kecil lainnya untuk mengepung sekolah Xing Chen. Kedai itu dipenuhi dengan diskusi panas. Penonton sangat bersemangat saat mereka berdebat tanpa henti. Ada yang membela Gunung Dong Lin, ada yang menonton dari pinggir lapangan, dan ada pula yang berbangga atas kemalangan Gunung Dong Lin. Mendengarkan diskusi orang-orang ini dan menyaksikan orang-orang ini berdebat sampai leher mereka merah, seorang pria berwajah garang di antara kerumunan itu menunjukkan ekspresi yang sedikit geli. Di samping pria itu tergeletak binatang iblis berwarna ungu yang tampak seperti singa atau harimau. He he, Wang Chen, hef, dia tidak buruk, tapi terus kenapa? Saya pikir dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang, bukan? Saya mendengar bahwa keluarga Wang juga dalam masalah besar. Itu benar. Dia menyinggung Gunung Dong Lin, Klan Namong, dan Sekte Riang. Bagaimana dia bisa memiliki kehidupan yang baik? Saya dengar situasi di kota Dosa juga sangat mencekam. Keluarga Wang terjebak dan kesulitan untuk bergerak maju. Saya pikir begitu sekolah Sing Chen dihancurkan, keluarga Wang pasti akan dimusnahkan. Sayang sekali, berapa tahun yang dibutuhkan seorang jenius seperti dia untuk muncul di kerajaan Skywine kita. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka sakiti. Itu benar. Keluarga Wang, sayang sekali. Kemudian, topiknya beralih ke keluarga Wang. Untuk sesaat, kerumunan itu saling memandang dengan perasaan campur aduk, merasa kasihan pada keluarga Wang. Mendengarkan topik ini, sosok pria itu berhenti sejenak, dan ekspresi rumit muncul di wajahnya. Niat membunuh muncul di matanya, tapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Ayo pergi, flaming moon. Saat orang-orang ini berdebat tanpa henti, pria itu berdiri dan berkata perlahan. Begitu dia selesai berbicara, dia keluar dari kedai bersama binatang iblisnya. Hei teman-teman, bukankah menurutmu Wang Chen terlalu populer sekarang? Menurutku binatang iblis prajurit itu sangat mirip dengan binatang iblis milik Wang Chen. Jangan bilang padaku bahwa dia adalah Wang Chen. Tidak mungkin. Huff. Wang Chen adalah tokoh terkenal di perbatasan utara sekarang. Dia adalah idola dan tujuan dari banyak kultifator. Hei hei, Menurutku pria itu hanya menirunya. Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan anak kucing atau anak anjing yang menyamar sebagai Wang Chen. Benar. Kudengar tiga hari yang lalu di kerajaan Azure Moon, Wang Chen menyebabkan keributan besar dengan keluarga Chu. Saya juga mendengarnya. Saya mendengar bahwa Wang Chen dan binatang iblisnya membuat seluruh keluarga Chu takut untuk pindah. Keluarga Chu adalah keluarga terkenal. Kali ini, mereka benar-benar kehilangan muka. Saya mendengar bahwa Wang Chen memeras 100 ribu koin emas dari tuan muda keluarga Chu di kerajaan Azure Moon kemarin. Ketika pria itu keluar dari pintu dan melihat binatang iblis di sampingnya, banyak orang di kedai minuman sepertinya memikirkan sesuatu dan mulai berbicara dengan penuh semangat. Topik mereka berkisar pada sekolah Wang Chen dan Xing Chen. Gunung Donglin, Saya ingin tahu apakah Anda masih bisa tertawa dalam dua hari. Pria itu bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap langit malam ibu kota. Keluarga Chu. Hei hei, Saya tidak berpikir bahwa saya, Wang Chen, akan begitu terkenal sehingga seseorang benar-benar tertarik untuk meniru saya. Kemudian, bibir pria itu membentuk senyuman yang mencela diri sendiri ketika dia mengingat beberapa komentar yang dia dengar setelah pergi. Raungan mengaum, binatang iblis di sampingnya mengeluarkan raungan yang dalam seolah-olah telah mendengar kata-kata pria itu. Ayo pergi dan bersiap-siap, aku akan bertemu seseorang. Kemudian, pandangan tajam melintas di mata pria itu ketika dia berbicara kepada binatang iblis di sampingnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pria ini tak lain adalah orang asing. Yang mengherankan, itu adalah Wang Chen. Dia hanyalah Wang Chen setelah mengenakan masker kulit manusia. Karena identitasnya, Wang Chen memilih untuk memakai masker kulit manusia. Inilah kemampuannya untuk mengambil tindakan. Sudah hampir 10 hari sejak dia meninggalkan lembah Ciliwain. Wang Chen telah tiba di ibu kota. Tidak nyaman melakukan apapun di siang hari, jadi Wang Chen tetap tinggal di kedai selama sehari. Sekarang malam sudah gelap dan angin kencang, tibalah waktunya untuk mulai bergerak. Malam itu, Wang Chen keluar larut malam dan baru kembali ke hotelnya saat fajar. Keesokan harinya, segera setelah gerbang kota dibuka, Wang Chen meninggalkan kota angin. Tujuh hari kemudian, Wang Chen muncul di kaki Gunung Donglin. Gunung Donglin adalah pegunungan terkenal di Kerajaan Angin. Ia dikenal sebagai sekte nomor satu di Kerajaan Angin, Gunung Donglin. Nama Gunung Donglin diambil dari nama Gunung Donglin. Ia berdiri di Gunung Donglin dan memandang ke seluruh Kerajaan Angin. Sebagai sekte nomor satu di Kerajaan Angin, Gunung Donglin memiliki 4.500 anggota. Jumlahnya sangat besar. Reputasi Gunung Donglin di Kerajaan Angin sudah terbukti dengan sendirinya. Sekarang sudah tengah malam, dan sinar matahari terbenam menyinari seluruh pegunungan. Di bawah sinar matahari terbenam, hutan lebat diwarnai dengan lapisan merah. Itu pemandangan yang indah, dan aura dunia lain membuatnya tampak seperti surga di bumi. Sekte nomor satu, hari ini adalah hari di mana kalian semua binasa. Setelah melihat pegunungan untuk waktu yang lama, Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan perlahan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya bersinar dengan cahaya dingin yang sulit dilihat dengan jelas. Hari ini adalah hari di mana Gunung Donglin akan binasa. Hari ini adalah hari hilangnya Gunung Donglin, dan hari di mana keluarga Wang akan membalas dendam. Karena Gunung Donglin ikut serta dalam penghancuran keluarga Wang, mereka akan menanggung akibatnya dengan darah. Ini adalah sesuatu yang Wang Chen katakan sejak lama. Sekarang, waktunya telah tiba. Berdiri di kaki Gunung Donglin, di samping sungai yang mengalir indah, Wang Chen berdiri dengan tenang. Auranya berasal dari dunia lain, seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi. Jubah panjangnya berkibar tertiup angin, menambah aura unik pada Wang Chen. Di samping Wang Chen, tubuh ungu flaming moon berdiri dengan bangga. Aura yang mendominasi muncul secara spontan darinya. Waktu berlalu, dan Wang Chen menunggu dengan tenang. Malam tiba, ketika seluruh Gunung Donglin diselimuti kegelapan dan seluruh dunia diselimuti kegelapan, mata Wang Chen bersinar. Ini tentang waktu. Wang Chen sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri, tetapi pada saat yang sama, dia sepertinya sedang berbicara dengan orang lain. Desir, desir. Dua jam berlalu dan tiga suara yang menusuk udara terdengar. Dalam sekejap mata, tiga sosok muncul di depan Wang Chen. Elder Huo, konsekrator ke-delapan, elder pertama. Melihat tiga orang di hadapannya, Wang Chen tersenyum dan menyapa mereka. Itu benar? Bukankah orang yang muncul di depan Wang Chen adalah salah satu dari tiga tetua dari sekte stelar luna, tetua Huo? Ada juga delapan pendeta dan tetua agung. Wang Chen tidak terkejut mereka datang ke sini, karena semua ini sesuai dengan rencana Wang Chen. Hei hei nak, kamu siap? Melihat Wang Chen, tetua pertama bertanya sambil tersenyum. Hari ini, darah akan mengalir seperti sungai. Wang Chen menyipitkan matanya dan menatap Gunung Iswits di belakangnya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Ya, darah akan mengalir seperti sungai. Perbatasan utara akan dipenuhi dengan pembantaian mulai saat ini dan seterusnya. Hei hei, kata tetua pertama perlahan, mengungkapkan aura yang mendominasi. Hari ini, Gunung Iswits akan dihapus dari daftar. Musuh sekolah Singchen kita harus dilenyapkan. Mulai hari ini dan seterusnya, sekolah Singchen kita akan menjadi sekte nomor satu di kerajaan Tianfeng, dan sekte nomor satu di perbatasan utara. Penahbis ke-delapan menggema dengan bangga. Dong, Dong, Dong. Gemuruh. Saat beberapa dari mereka sedang berbicara, serangkaian langkah kaki terdengar. Agak berantakan, bercampur dengan gemuruh kuku kuda. Mereka di sini, Wang Chen berkata sambil melihat kekejauhan. Penatua Huo, konsekrator ke-delapan, dan penatua pertama juga menoleh untuk melihat ke belakang. Segera, sekelompok siluet hitam muncul di depan mereka, dengan cepat mendekati mereka. Debu memenuhi langit. Bahkan di malam yang gelap gulita ini, seseorang dapat dengan jelas melihat debu di langit. Kumpulan siluet hitam itu padat, dan sulit untuk mengetahui berapa banyak orang dan kuda yang ada. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Di bawah langkah kaki seperti itu, seluruh tanah sedikit bergetar, dan seluruh gunung iswes sedikit bergetar. Suara tapak kaki terdengar terus-menerus, dan suara ringki kuda semakin memekakkan telinga. Dalam sekejap mata, kumpulan siluet ini muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya. Ini adalah tentara, benar? Itu adalah pasukan, pasukan yang sangat besar. Sekilas, jumlahnya tidak kurang dari 10 ribu orang. Wang Chen juga tahu bahwa ini hanyalah gelombang pertama orang. Ada 15 ribu orang di tiga divisi. Setiap divisi memiliki 5 ribu orang. Dan setelah 15 ribu orang ini, 15 ribu orang lagi akan tiba, dengan total 30 ribu orang. Inilah enam divisi yang ditempatkan di sekitar. Mereka juga merupakan divisi dari kerajaan Tianfeng. Melihat orang-orang ini, Wang Chen mengeluarkan token emas dari sakunya dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Salam, Raja Api yang Agung. Saat melihat tanda ini, tiga petugas lapis baja, yang sedikit mengernyit, buru-buru turun dari kuda mereka dan datang ke hadapan Wang Chen untuk memberi hormat dan berteriak. Ketiganya adalah komandan divisi dari tiga divisi. Dan Wang Chen adalah Raja Api yang mereka bicarakan. Flame Exalted King, ini adalah gelar yang diberikan kepada Wang Chen oleh kerajaan Tianfeng. Sama seperti Pangeran Lu dari Kekaisaran Dali, ini adalah gelar seorang raja. Wang Chen adalah Raja Kerajaan Tianfeng dengan nama keluarga berbeda. Token ini adalah tokennya. Adapun pasukan ini, mereka adalah pasukan yang dikumpulkan Wang Chen untuk memusnahkan Gunung Eastwoods. Lalu mengapa Wang Chen mampu mengerahkan pasukan ini? Tentu saja itu adalah bagian dari rencananya. Dan pengerahan pasukan ini disetujui oleh Raja Kerajaan Tianfeng. Ini adalah sesuatu yang Wang Chen diskusikan dengan keluarga kerajaan setelah dia memusnahkan keluarga Luo dan menerima tawaran amnesti dari Kerajaan Tianfeng. Atau bisa dikatakan setelah mengetahui bahwa Gunung Eastwoods adalah musuh keluarga Wang, Wang Chen dan keluarga kerajaan Kerajaan Tianfeng pun mendiskusikan rencana ini. Itu untuk menyatukan keluarga kerajaan untuk memusnahkan Gunung Eastwoods. Gunung Eastwoods telah berdiri di Kerajaan Tianfeng selama ratusan tahun. Mereka sombong dan mengancam otoritas keluarga Kerajaan-Kerajaan Tianfeng. Oleh karena itu, Kerajaan Tianfeng tidak dapat mentolerir keberadaan mereka. Atau bisa dikatakan Gunung Eastwoods telah membuat Kerajaan Tianfeng tidak bahagia. Awalnya, ini bukan masalah besar. Lagi pula, bukankah semua sekte ini seperti ini? Kerajaan Tianfeng dan sekte lainnya mengurus urusan mereka sendiri. Sayangnya, Kerajaan Tianfeng perlu merekrut keluarga Wang. Dan permusuhan antara keluarga Wang dan Mount Eastwoods membuat satu pihak harus ditinggalkan. Wang Chen dan keluarga Wang mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Gunung Eastwoods. Tapi jangan lupa bahwa Wang Chen masih memiliki sekolah Xing Chen dan keluarga Ryu di belakangnya. Entah itu sekolah Xing Chen atau keluarga Ryu, mereka tidak kalah dengan Mount Eastwoods. Faktanya, keduanya lebih kuat dari Mount Eastwoods. Ditambah dengan kebangkitan Wang Chen dan keluarga Wang, Kerajaan Tianfeng memilih keluarga Wang dan menyerah di Gunung Eastwoods. Jika Gunung Eastwoods dihancurkan, keluarga Kerajaan Kerajaan Tianfeng akan menerima dukungan dari Sekolah Xing Chen. Sekolah Xing Chen bisa menjadi sekte nasional, dan keluarga Wang bisa menjadi keluarga nomor satu di Kerajaan Tianfeng. Tak satu pun dari mereka akan mengancam posisi keluarga Kerajaan. Oleh karena itu, keluarga Kerajaan tidak punya alasan untuk menolak. Rencananya telah dibahas sebelum Wang Chen pergi ke Istana Awan Ungu. Mereka telah menunggu kesempatan untuk bertindak. Hari ini adalah harinya. Di dalam Mount Eastwoods, sejumlah besar ahli sedang menuju ke Sekolah Xing Chen untuk mengepung dan memusnahkan Sekolah Xing Chen. Tidak banyak siswa di sekte tersebut, dan jumlah ahli dapat dihitung dengan jari. Ini jelas merupakan kesempatan terbaik. Oleh karena itu, beberapa hari yang lalu, Wang Chen pergi ke Kota Tianfeng dan memasuki Istana untuk masalah ini. Sekarang, mereka akan bertindak. Gemuruh. Suara langkah kaki memekakkan telinga. Gelombang tentara kedua tiba dalam sekejap mata. Melihat enam komandan divisi di depannya dan 30 ribu tentara di belakangnya, bibir Wang Chen membentuk senyuman haus darah. Bunuh jalan kita ke Gunung Eastwoods. Itu adalah perintah sederhana, tapi dipenuhi dengan aura yang mendominasi. Inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Dengan 30 ribu tentara menyerang Gunung Eastwoods, Gunung Eastwoods hanya memiliki kurang dari 3.500 orang yang tersisa. Ratusan lainnya berada di luar, dan ada kurang dari 3.000 orang di sekte tersebut. Bagaimana mereka bisa melawan mereka? Lebih penting lagi, delapan pendeta, tetua pertama, dan tetua Huo ada di sana. Tidak ada yang salah. Inilah yang dimaksud Sekolah Singchen dengan mengambil tindakan drastis. Bukankah Mount Eastwoods ingin memusnahkan keluarga Wang? Bukankah mereka ingin menghancurkan Sekolah Singchen? Mari kita lihat apa yang bisa mereka lakukan. Jika markas mereka dihancurkan, mereka tidak akan berminat untuk mengepung Sekolah Singchen dan mengepung keluarga Wang. Setelah Gunung Eastwoods dihancurkan, anggotanya akan dicap sebagai pengkhianat. Apa maksud dari judul ini? Artinya setiap orang harus dibunuh. Itu berarti tidak ada lagi tempat bagi mereka di Kerajaan Skywine. Faktanya, tidak ada lagi tempat bagi mereka di Perbatasan Utara. Mereka akan dibenci oleh semua orang. Dengan lambayan tangannya, Wang Chen memimpin 30.000 tentara mendaki Gunung Eastwoods. Bunuh, bunuh, bunuh. Begitu suara Wang Chen turun, 30.000 tentara itu meraung serempak, semangat mereka melonjak. Ledakan dahsyat memenuhi udara saat 30.000 tentara langsung menuju Gunung Eastwoods. Momentum mereka tak terbendung, bagaikan harimau ganas yang menuruni gunung. Sementara itu, di Gunung Eastwoods, sekte tersebut dilanda kekacauan saat melihat tentara muncul di kaki gunung. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Semua orang panik. Kedua tetua yang bertanggung jawab atas sekte tersebut dan ekspresi sekte mereka berubah drastis. Mereka sepertinya merasakan aura yang tidak biasa, seolah-olah mereka bisa mencium bau kematian. Kemudian, mereka dengan cepat mengumpulkan semua anggota sekte tersebut dan bergegas menuruni gunung. Mount Eastwoods dan Skywine Kingdom saling mengandalkan, mengurus urusan mereka sendiri. Bahkan bisa dikatakan bahwa Gunung Eastwoods adalah sekte nasional Kerajaan Skywine. Selama berabad-abad, ia telah melindungi Kerajaan Skywine dari campur tangan dan ancaman luar. Sekarang tentara sudah ada di sini, apa yang terjadi? Mereka berpikir sendiri. 30 ribu tentara menyerbu Gunung Eastwoods dalam sekejap mata dan mengepungnya. Mereka memblokir ribuan anggota Mount Eastwoods yang sedang bergegas menuruni gunung. Siapa kamu? Beraninya kamu mengelilingi Gunung Eastwoods? Apa kamu tidak tahu di mana tempat ini? Tanya tetua di depan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat pasukan padat di hadapannya. Dia adalah ketua sekte Mount Eastwoods. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.